Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Masruhan MAG, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Queen Sunan Ampel, Surabaya. Yang saya hormati Ibu Dr. Ita Musarrofa, SHI MAG, selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam, Queen Sunan Ampel, Surabaya. Yang saya hormati Ibu Zakyatul Ulya, MHI, selaku Sekprodi Hukum Keluarga Islam, Queen Sunan Ampel, Surabaya. Yang saya hormati Bapak Dr. Holilur Rahman, MHI, selaku Pemateri, yang saya hormati Ustada Aini Aryani, LSI, selaku Pemateri. Serta yang saya hormati peserta webinar pada siang hari ini yang berbahagia. Dengan sangat antusias sekali pada siang hari ini, saya Anies Nabila Tulfani tentunya akan memandu acara ini sampai selesai nanti. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur. Berkat rahmatnya, kita masih bisa berkumpul untuk menimba ilmu daripada pemateri yang luar biasa ini. Meskipun diadakan secara virtual, webinar pada hari ini, kita mengusung tema mengupas makna keluarga sakinah dan menjaga ketahanan di keluarga di tengah pandemi COVID-19. Berikut ini akan saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Dan acara yang ketiga, pemaparan materi dari panelis sekaligus sesi tanya-jawab. Dan yang terakhir, ialah penutup. Memasuki agenda acara selanjutnya, ialah sambutan kepada Bapak Dr. Haji Mas Ruhan MAG, selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, dipersilahkan. Sudah hadirkan beliau, Pak Dekan. Hadirkan beliau belum tadi. Kepada Bapak Dr. Haji Mas Ruhan MAG, dipersilahkan. Terima kasih. Jika belum masuk, bisa diganti oleh Ibu Dr. Ita Musarova, SHI MAG, selaku Kaprodi. Ibu Dr. Ita Musarova, SHI MAG, selaku Kaprodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, Bapak Dr. Haji Mas Ruhan MAG. Yang saya hormati, Yang saya hormati, Kajur Hukum Perdata Islam. Ada ya Pak Soleh ya? Ada. Oh Pak Soleh ada. Seharusnya Pak Soleh ini yang kasih sambutan. Ayo lanjut. Yang saya hormati, Sekretaris Prodi. Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam, Ibu Zakyatul Uliya. Hadir juga ya. Bapak Zakyatul Uliya hadir ya. Bapak Ibu Penghukum. Yang sudah hadir juga ya. Bapak Ibu Penghukum Keluarga Islam, Yang sudah hadir juga hari ini. Kemudian yang saya banggakan, Adik-adik mahasiswa, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakulta Syariah dan Hukum UIN Sunan Abel, Surabaya. Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah yang maha, maha di atas maha, yang karena kemaha kuasaannya. Kita semua bisa berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari segala virus, terhindar dari segala penyakit untuk mengadakan webinar. sholat serta salam, mudah-mudahan tetap tercurahkan pada jujurkan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita pada nikmat yang luar biasa hari ini, nikmat iman dan Islam. saya bersyukur sekali hari ini kepada panitia terutama ya, yang sudah bisa, kepada kahima dan jajaran pengurusnya, yang sudah bisa menyelenggarakan webinar di tingkat prodi untuk semua mahasiswa ya. Ini pesertanya banyak ya? Lumayan. Kemarin katanya 200, kemudian ditambah lagi, sampai 500, kira-kira panitia? Sampai lebih ya? Insya Allah lebih. Insya Allah lebih. Insya Allah lebih. Alhamdulillah. Ini kan kolosal ini. Kalau nyewa sports center ini enggak cukup sports centernya. Jadi Alhamdulillah ini juga berkah ya, berkah salah satu efek positif dari pandemi, kita bisa mengadakan acara yang bisa diakses oleh banyak sekali orang, yang bisa diambil manfaatnya oleh banyak sekali orang. Terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja keras, kepada himah, kahima dan jajarannya yang sudah bekerja keras. Mudah-mudahan apa yang Anda lakukan ini, yang kita lakukan hari ini, bisa memberikan manfaat yang banyak buat orang lain. Kemudian bisa juga menjadi bekal kita untuk bekal kita untuk menempuh hidup selanjutnya. Karena ini kan calon-calon, calon-calon suami, calon-calon istri juga. Bagaimana sebenarnya konsep keluarga sakinah itu. Jadi saya senang sekali, pertama ketika kahima mengajukan tema ini untuk dibahas, kemudian juga mengajukan narasumbernya ya, narasumbernya juga enggak jauh-jauh amat gitu ya, ada di depan mata Pak Holilur Rahman, yang memang kepakarannya di bidang keluarga sakinah tidak diragukan lagi. Saya senang sekali ketika saya menghubungi beliau juga begitu, beliau juga bersedia untuk mengisi. Cuma waktu itu pembicara keduanya memang belum jelas. Akhirnya, saya rasa begitu saja, saya ucapkan selamat berseminar, manfaatkan webinar ini dengan sebaik-baiknya untuk memperoleh ilmu dari sebuah narasumber yang sangat berkompeten ini. Kemudian, saya ucapkan terima kasih juga kepada pihak-pihak lain ya, yang terlibat, panitia yang sudah menyiapkan menyiapkan fasilitas ya, termasuk lab juga yang sudah menjediakan fasilitas untuk Himaprodi, yang lupa saya sebut tadi. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhirnya, saya ucapkan selamat melaksanakan seminar ya. Selamat melaksanakan seminar dan semoga mendapatkan banyak manfaat hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Pak Soleh saja yang membuka. Silakan. Kepada Bapak Soleh dipersilahkan membuka acara Bapak Soleh Huddin dipersilahkan untuk membuka acara webinar pada siang hari ini. Bismillahirrohmanirrohim dengan ini acara webinar secara resmi saya buka. terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Baik. Terima kasih atas waktunya kepada Ibu Dr. Ita Musarofa dan Bapak Muhammad Solehuddin. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu pemaperan materi dari panelis sekaligus sesi tanya jawab yang akan dipandu langsung oleh moderator kita Yeni Novita Sari. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih Nabila selaku MC pada siang hari ini. Suara saya terdengar ya. Iya, terdengar. Oke. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Suatu kehormatan bagi saya dapat menjadi moderator dalam Webinar Nasional Hukum Keluarga Islam. Sebelumnya izinkan saya untuk memberi hormat, salam hormat kepada orang-orang hebat di sini yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Mas Ruhan MAG selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yang terhormat kepada Bapak Solehuddin selaku Kajur Hukum Perdata dan yang terhormat kepada Ibu Ita Ibu Ita Masyarofah selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam yang terhormat kepada Ibu Zagiatul Uliya MHI selaku Sekretaris Prodi serta yang terhormat kepada Bapak Ustazah Aini Aryani selaku Pemateri Satu kepada Bapak Dr. Holilur Rahman selaku Pemateri Dua dan juga yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen yang telah hadir serta para hadirin peserta webinar yang saya sayangi Oke tema webinar kita pada siang hari ini adalah Mengupas Makna Keluarga Sakinah dan Menjaga Ketahanan Keluarga di Pandemi COVID-19 Kita ketahui bahwa menikah adalah Sunnah Rasul yang salah satu tujuannya adalah Sakinah Mawadah dan Marohmah Tetapi apa sih makna dari Sakinah itu sendiri Kemudian di sisi lain kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini telah membawa pada tatenan kehidupan yang baru Semuanya serba terbatas Semuanya serba tidak pasti Semua sektor dilucuti dan juga merambah kepada organisasi terkecil yaitu di keluarga Dan bagaimana upaya menjaga ketahanan keluarga supaya tetap dalam keluarga Sakinah Mawadah dan Warohmah Maka semuanya ini nanti akan kita upas oleh pemateri kita yang sangat luar biasa nantinya Oke sebelumnya saya akan membacakan dulu ketentuan beberapa ketentuan dalam acara ini yaitu acara ini nanti akan dibagi menjadi tiga sesi sesi pertama akan ada penyampaian materi dari pemateri pertama selama 30 menit kemudian disusul oleh penyampaian pemateri kedua selama 30 menit juga yang ketiga nanti baru akan ada sesi tanya-jawab jadi teman-teman semua mohon untuk menyimpan materinya dengan baik dan menyimpan pertanyaannya kemudian bisa ditanyakan di sesi tanya-jawab saya mengingatkan juga kepada teman-teman untuk mengikuti acara webinar ini dari awal sampai akhir karena daftar presensi nanti akan ada di sesi akhir oke langsung saja teman-teman materi pertama akan disampaikan oleh Ustazah Aini Ariyani Elsie yang akan mengupas tuntas tentang makna keluarga Sakina berikut berikut saya akan membuatkan CV beliau beliau ini lahir di Gresik pada tanggal 28 Desember sekarang beralama di Jalan Karet Pandurenan nomor 53 Siabudi Kuningan Jakarta Selatan web beliau adalah www.rumahfiki.com slash Aini beliau merupakan alumni dari S1 Internasional Islamik Islamabad Pakistan dan juga alumni dari S2 Institut Ilmu Al-Quran Jakarta dengan konsentrasi ilmu syariah pengalaman beliau ini adalah Tim Asatizat Rumah Fiki Indonesia Narasumber Tanya Kazanah Trans 7 Narasumber Islam Itu Indah Trans TV Serta Narasumber Mozaik Islam Hidayah TV Oke langsung saja kita masuk kita persilahkan kepada Ustazah Aini Ariyani LC Monggo Ibu waktu dan tempat dipersilahkan Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikums Assalamualaikum Waalaikums Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Rahmi Dengan teman-teman Uwin Ini Uwin Fakultas Hukum Se-Indonesia Ini sepertinya Banyak banget Ternyata Yang join Masya Allah Ratusan orang Mudah-mudahan Berkah untuk kita Semua Hari ini Insya Allah Kita akan Bahas Tentang Keluarga Sakinah Dalam Sudut pandang Syariat Islam Karena Memang Konsentrasi kita Kan Dalam Sudut pandang Syariah Bukan dari Sudut pandang Parenting Jadi kita Bahas dari Sudut pandang Syariah Nah Kata Sakinah Mawadawar Rahmat Sendiri Ini Mushtaq Atau Diambil Dari Firman Allah Di dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 Bismillahirrahmanirrahim Wa min Ayatihi Ankhalaqalakum Min Alikus Azwajal Litas Kunu Ilayha Jadi Ada kata Litas Kunu Ilayha Jadi Sakinah Itu Diambil Dari Litas Kunu Ilayha Di Ar-Rum Ayat 21 Dari Tanda-tanda Kekuasaan Allah Allah Menciptakan Istri Dari Jenis Mu Sendiri Maksudnya Jadi Jenis Manusia Litas Kunu Ilayha Agar kalian Merasa Tentram Bersamanya Wa Ja'ala Baynakum Mawaddah Warahmah Dan Dijadikan Pula Mawaddah Dan Rahmah Jadi Mawaddah Ini Nanti Kasih sayang Rahmat Dan Rahmat Kasih sayang Juga Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Nanti Mungkin Mbak MC Bisa Mungkin Ngedit Dikit Bukan Sakinah Mawaddah Dan Warahmah Dan Dibuang Aja Karena Wa Artinya Sudah Dan Artinya Jadi Sakinah Mawaddah Dan Rahmah Atau Sakinah Mawaddah Warahmah Nah Apa pengertian Dari Sakinah Itu Sendiri Sakinah Itu Maknanya Rasa Ketantraman Rasa Kenyamanan Tidak Ada Teriakan Teriakan Yang Perlu Dan Lebay Untuk Berada Di dalam Rumah Dengan Pasangan Kita Artinya Kalau Misalnya Istri Melihat Suaminya Naruh Handuk Sembarangan Biasanya Ibu-ibu Kan Suka Ngomel Bapak Udah Dibilangin Handuk Itu Ditaruh Di tempatnya Tinggal Langkah Lima Langkah Doang Udah Dibilangin Tiap Hari Nggak Pernah Ngedengerin Capek Tau Handuk Jadi Ngomelnya Ibu-ibu Seperti Itu Jadi Salahnya Satu Tapi Ngomelnya Seperti Panjang Nyager Bong Kereta Api Wajar Tapi Apakah Ini Diperlukan Ngomelan Yang Sepanjang Ini Jawabannya Tidak Jadi Kata Orang Laki-laki Atau Suami Itu Hanya Menangkap Maksimal Lima Kata Pertama Dari Istrinya Jadi Sepanjang Apapun Istri Ngomel Jangan Kira Semua Masuk Kedalam Benak Suami Cukup Bicara Sesingkat Dan Sepadat Mungkin Itu Yang Lebih Baik Begitu Seorang Ibu Bilang Papa Kan Mama Udah Bilang Dari Kemaren Udah Itu Doang Yang Masuk Papa Kan Mama Udah Bilang Dari Kemaren Udah 6 Kata Masuk Di Telinga Suaminya Omel Yang Berikutnya Itu Akan Hilang Di Tuan Waktu Kawan-kawan Adik-adik Semua Kalau Nika Kalau Ngomel Sama Suami Bukan Ngomel Bahasanya Kalau Ini Menyampaikan Pendapat Dan Saran Pada Suami Hapus Kalimat Di Awal Yang Tidak Penting Papa Tolong Letakkan Handuk Di Tempatnya Selesai Tidak Usah Ada Mokodimah Yang Terlalu Panjang Kayak Bikin Tesis Atau Bikin Skripsi Ada Pendahuluan Ada Belakang Tidak Perlu Kenapa Karena Laki-laki Itu Hanya Menangkap Maksimal 5-6 Kata Pertama Dari Istrinya Boleh Disurvey Kalau Tidak Percaya Jadi Tidak Perlu Ada Omelan Yang Terlalu Panjang Di Dalam Rumah Untuk Menjaga Kesakinahan Kemudian Dari sudut Pandang Laki-laki Juga Seorang Laki-laki Juga Seharusnya Tidak Banyak Memarahi Atau Menghardik Istri Di Dalam Rumah Kenapa Karena Makna Dari Sakinah Itu Kan Tenang Dan Tentram Dan Tidak Ada Teriakan Yang Berarti Di Dalam Rumah Artinya Kalau Misalnya Istrinya Itu Misalnya Tidak Sempat Memasak Gara-gara Banyak Kesibukan Lain Di Dalam Rumah Apalagi Anaknya Selusin Tidak Punya Asisten Rumah Tangga Rumah Itu Berantakan Semuanya Lalu Suami Pulang Istri Belum Menyiapkan Makan Di Atas Meja Makan Tidak Perlu Suami Itu Memarahi Menghardik Lalu Mengatakan Istri Dasar Jadi Istri Tidak Becus Ngurusin Rumah Nggak Ada Makanan Suamanya Sudah Pulang Padahal Ketika Pulang Anak Sudah Mandi Sudah Rapi Rumah Beres Kamar Mandi Sudah Selesai Digosok Kamar Tidur Sudah Rapi Semuanya Hanya Satu Saja Yang Belum Sempat Menyiapkan Makanan Dan Itu Menjadi Hal Yang Paling Membuat Amarah Suami Kepada Istrinya Ini Juga Bukan Sakinah Namanya Kenapa Karena Marah Tidak Ada Tempatnya Sebagaimana Yang Dilakukan Oleh Rasulullah Sallallahu Wale Sallam Ketika Beliau Pulang Ke Rumah Aisyah Beliau Bertanya Pada Aisyah Wahai Aisyah Apakah Ada Sesuatu Yang Misal Belum Ada Yang Bisa Kami Sajikan Maka Apa Jawabnya Nabi Apakah Nabi Mengatakan Bahwa Istri Beliau Tidak Pecus Menurut Suami Tidak Karena Nabi Sangat Tau Bahwa Memang Tidak Ada Makanan Di rumah Bukan Karena Aisyah Atau Pembantunya Tidak Bisa Menyiapkan Makanan Tapi Memang Tidak Ada Yang Bisa Disediakan Makanan Itu Atau Mungkin Ada Kesibukan Lain Yang Harus Dikerjakan Maka Jawaban Nabi Ketika Mendengar Aisyah Mengatakan Tidak Ada Yang Bisa Siapkan Untuk Engkau Ya Rasulullah Jawaban Nabi Ini Izan Saim Maka Kata Nabi Kalau Begitu Saya Akan Berpuasa Saja Nah Ini Lihatlah Akhrak Dan Kemuliaan Rasulullah Sallallahu Maka Kalau Misalnya Disini Ada Mahasiswa Juga Saya Tidak Tau Ini Mahasiswi Saja Atau Mahasiswa Juga Saya Tidak Tau Tapi Kalau Misalnya Disini Ada Mahasiswa Misalnya Nanti Sudah Menikah Lalu Istrinya Mengurus Banyak Hal Di Dalam Rumah Ngurus Anak Apalagi Tidak Ada Sisten Rumah Tangga Dan Tidak Bisa Memasak Karena Kebanyakan Urusan Yang Harus Diselesaikan Maka Yang Harusnya Dilakukan Agar Rumah Sakinah Suaminya Harusnya Bertanya Pada Istri Sayang Kenapa Belum Masak Oh Iya Aku Belum Sempat Mas Oh Iya Kalau Gitu Gampang Lah Kan Sekarang Ada Go Food Tinggal Pencek Makanannya Datang Sendiri Nah Ini Insyaallah Istrinya Seneng Walaupun Jangan Tiap Hari Nanti Ngajarin Istri Boros Juga Tapi Suaminya Harus Tau Kalau Misalnya Istrinya Sudah sibuk Ngurusin Apa Segala Macem Ya sudah Karena Sebetulnya Sebetulnya Ini rahasia Gak usah dikasih tau ke yang lain Ini cukup kita saja yang tahu Bahwa Para ulama sepakat Dari empat madhak Bahwa masak itu Sebetulnya Bukan kewajiban Bukan kewajiban istri Ini bisik-bisik aja ya Gak usah dikasih tau ke yang lain Gitu Gak usah dikasih tau ke yang lain Kalau ternyata masak itu Bukan Bukan Kewajiban istri Gitu ya Tapi kewajiban suami Kenapa demikian Karena Menyiapkan makanan Itu adalah bentuk dari Nafkah Dan nafkah itu Yang wajib memberikannya Adalah suami Hak istri Dalam hal pangan Adalah Menyantap makanan Yang siap Santap Bukan yang masih Harus diolah lagi Maka disini Saya akan Apa Akan Bacakan ya Pendapat dari Imam Al-Kasani Dalam kitabnya Badai As-Sona'i Fitarti Bishara'i Dalam jilid 4 Halaman 24 Beliau dari Madhab Hanafi Saya akan bahas semuanya Dari 4 madhab Biar tidak dikira Saya ngarang sendiri Jadi disini Al-Kasani Dalam badai As-Sona'i Fitarti Bishara'i Jilid 4 Halaman 24 Artinya apa Seandainya seorang suami Pulang bawa bahan pangan Yang masih harus dimasak Dan diolah Lalu istrinya Enggan Memasak Dan mengolahnya Maka istri Tidak boleh dipaksa Sebab yang harus Memberikannya Adalah suami Dan suami wajib Pulang membawa Makanan yang siap Santap Untuk istrinya Ini rahasia aja ya Enggak usah Dikasih tau Yang lain Dan kalau bisa Sudah saya sampaikan Bahwa itu adalah Haknya istri Bukan kewajiban Istri Begitu Artinya Kalau misalnya Istri di rumah Belum sempat masak Karena sudah banyak Yang perlu dikerjakan Ngurus anak Ngurus rumah Ngurus macem-macem Maka seorang suami Tidak boleh Memarahi istri Apalagi sampai Menyakiti perasaannya Banyak sekali Bapak-bapak Yang bilang begini nih Kalau dia pulang Gak ada makanan Dia pasti bilang Ada sesuatu Apa saja gitu Yang Yang dikit Belum sempurna gitu Di mata dia di rumahnya Entah rumah itu Masih berantakan Entah anak itu Masih kumus-kumus Belum mandi Biasanya bapak-bapak Pulang kerja Melihat itu semua Kecap Rasa capeknya Dari kantor Dia lampiaskan Kepada istrinya Di rumah Lalu bapak-bapak itu Bilang sama istrinya Kamu gimana sih Jadi istri Gak becus Udahlah Gak kerja Gak beres juga Ngurusin rumah Dan anak-anak Bayangkan Kita akan Underline Kita akan Underline Kita akan garis bawahi Kalimat bapak-bapak Yang bilang Kamu tuh Gak kerja Tapi gak bisa Beresin rumah Dan anak-anak Ini adalah Logical fallacy Kenapa kita katakan Logical fallacy Karena Dia salah dalam berpikir Ngurus anak dan rumah Itu kerjaan Kenapa dia bilang Enggak kerja Itu kerjaan Dan pekerjaan Seorang ibu rumah tangga Itu tidak pernah Ada liburnya Kerja Misalnya di kantor Itu ada Ada libur Sabtu dan minggu Jikapun di hari kerja Dia ada libur Jam 4 ke atas Atau jam 6 ke bawah Tapi buat ibu rumah tangga Dari bangun tidur Sampai tidur lagi 24 a day 7 days in a week Gitu ya 274 27 hari 27 jam Apa namanya 24 jam Dalam 7 hari Jadi Dia tidak punya Waktu istirahat Sebetulnya Dan dia dikatakan bahwa Enggak Istri saya itu Enggak kerja Gitu Padahal Istrinya Bangun tidur Yang dia pikirkan adalah Menyiapkan sarapan Untuk suami dan anak-anaknya Menyiapkan seragam Dan Alat mandi Untuk suami dan anak-anaknya Ya Kemudian dia masak Kemudian dia Bantuin anaknya Yang lagi PJJ Yang lagi school from home Kemudian mikirin Masak Untuk makan siang Lalu mikirin Nyuci Lalu nyetrika Lalu kemudian mikirin Siangnya nyapu Ngepel Ngangkat jemuran Kemudian menata Baju ke dalam lemari Kemudian sore lagi Dia memikirkan Anaknya belum dimendiin Belum nyiapin makan malam Malam pun dia Belum bisa Untuk istirahat Sebelum anaknya Selesai ngaji Sebelum suaminya Selesai makan malam Sebelum anaknya Tertidur Dan lain sebagainya Dan seorang Ibu rumah tangga itu Baru ingat Bahwa dirinya Belum makan Setelah semuanya Sudah selesai Nah kalau misalnya Ada seorang suami Mengatakan istrinya Kamu tidak kerja apa-apa Ini sungguh-sungguh Kalimat yang Paling menyakitkan Bagi seorang perempuan Maka bagi mahasiswa Kalau misalnya Disini ada mahasiswa Silahkan nanti Itu taat Apabila kamu Perintah Dan dia itu Menyenangkan Apabila kamu Pandang Jadi Sebagai istri yang Solihah Yang Ingin keluarganya Itu Sakinah Dia akan senantiasa Membuat suaminya Senang memandang dirinya Tidak hanya Pandai Pandai Berdandan Tidak harus Perempuan tidak harus Berdandan Kalau misalnya Suaminya tidak suka Istrinya berdandan Ya Berdandan dalam artian Pakai make up Ya itu Kalau misalnya suaminya tidak suka Tidak perlu Tapi Merawat tubuh Itu penting Bedakan antara Berdandan Dan merawat diri Merawat diri itu Suatu keharusan Bagi seorang perempuan Tapi berdandan Itu tergantung Kalau suaminya tidak suka Dia berdandan Tidak perlu dia berdandan Jadi Lumayan juga ya Untuk Nge-press Budget Buat make up Kalau suaminya Tidak suka Disini berdandan Tapi Skin care Atau perawatan Itu harus Maka seorang istri Sebisa mungkin Dia merawat dirinya Merawat kulitnya Minimal dia tidak Bau badan Minimal rambutnya Tidak awut-awutan Di depan suami Dan minimal Dia melakukan Khumsun minal fitrah Apa itu khumsun minal fitrah Ada lima fitrah Atau kesunahan Yang diajarkan oleh Rasulullah S.A.W Apa saja Yang pertama Adalah Al-istihadad Al-istihadad itu adalah Mohon maaf Ini ya Istihadad itu Membersihkan Atau mencukur Bulu kemaluan Dan para ulama Mengatakan Bahwa Maksimal Setiap 40 hari Sekali Seorang perempuan Harus Merapikan Bulu kemaluannya Tersebut Kenapa? Karena disitu Tempat bergumulnya Bakteri Apalagi wanita itu Setiap bulan Rutin mengalami Yang namanya Darah haid Sehingga harus Dibersihkan Nah Kemudian Berikutnya Netful Ibuti Netful Ibuti itu apa? Netful Ibuti itu adalah Mencukur Atau mencabut Bulu ketiak Maka jadi perempuan Jangan cuek Dengan bulu ketiaknya Gitu Jangan sampai suaminya Hampir tidak Tidak pernah betah Berada di sampingnya Suaminya gak enak Mau ngomong Tapi istrinya gak tahu diri Nah ini dia Bahkan sedetil itu Rasulullah itu Mengajarkan perempuan Untuk merawat dirinya Bukan ngajarin Dandan ya Ngajarin merawat diri Bedakan merawat diri Dengan berdandan Merawat diri Ya kayak skincare Hair care Dan lain sebagainya Jadi mencabut Bahkan mencukur Bulu ketiak pun Itu disunahkan Maksimal setiap 40 hari sekali Kalau sudah panjang Sebelum 40 hari Cukurlah Gitu ya Kemudian A tatuip Tatuip itu adalah Memakai wangian Jadi tidak harus Pakai parfum yang mahal Dari sabun yang kita pakai Sehari-hari Dari hand and body lotion Dan itu sudah lumayan Bisa membuat suami itu Jadi betah di samping kita Begitu ya Kemudian ada lagi Taklimul azfar Atau taklimul allofir Menggunting kuku Gitu Jadi menggunting kuku Itu adalah bagian Dari Kesunahan yang disunahkan Kemudian yang kelima Adalah Qassus syarif Memangkas kumis Dan ini bagi bapak-bapak Karena ibu-ibu Tidak punya kumis Ya Baik Jadi Jamah sekalian Yang dirahmati Allah Sakinah tadi artinya Adalah ketentraman Kenyamanan Ketika kita Nyaman di samping suami kita Ketika suami itu Nyaman di samping kita Ketika anak-anak itu Nyaman berada di samping kita Itu yang disebut dengan Sakinah Maka ketika ada Seorang ayah Pulang ke rumahnya Lalu anak-anak Tidak terlalu menggubris Bapaknya datang Ataupun tidak Bapaknya pergi Tidak pernah dicari Bapaknya datang Tidak pernah disambut Nah ini yang Yang harus Dijadikan Evaluasi Untuk seorang ayah Kenapa? Karena ternyata Wujuduhu Adalah ibunya Tapi kalau sampai Ada Anak yang tidak terlalu Mendampakan Kehadiran ibunya Karena ibunya Terlalu Repet di luar Terlalu sibuk di luar Sehingga ibunya pulang Ataupun tidak Anaknya cuma Oh mama udah pulang Udah cuek gitu ya Tidak pernah merasa Wah mama pulang Gak begitu ya Nah ini ada yang harus Dievaluasi Di dalam rumah tangga tersebut Kenapa? Karena ternyata Tidak ada Sakinah Disitu Boleh di Unmute semua ya Oke sip Baik Ini tentang Sakinah Nah kemudian Berikutnya Mawaddah Apa sih yang disebut Dengan mawaddah? Mawaddah ini Artinya Cinta dan Kasih Antara suami Dan istri Jadi bagaimana Agar Suami itu Hampir Tidak pernah Bosan gitu Berada di samping Istrinya Dan ketika Seorang istri itu Tidak pernah Bosan gitu Oke Jadi Ketika Seorang istri itu Merasa nyaman Berada di samping Suaminya Jauh dikit Ngerasa kangen Gitu ya Resah sedikit Minta Berdekatan Dengan suaminya Nah ini yang disebut Dengan mawaddah Istri yang Soliha adalah Seorang istri Yang mampu Apa? Yang mampu Membuat suaminya itu Senantiasa Cinta dan kasih sayang Suami kepadanya itu Senantiasa hangat Tapi istri Soliha Tidak akan pernah Membuat suaminya Durhaka pada Ibunya sendiri Istri Soliha Sepandai-pandainya Dia menjaga Cinta suami terhadapnya Dia tidak boleh Membuat suaminya itu Mendurhakai ibunya sendiri Karena istrinya Menganggap ibu mertuanya Sebagai saingan Nah ini yang harus Kita koreksi Yang harus kita koreksi Jadi istri Soliha itu Tidak boleh membuat Suaminya malah Membentak ibunya Hanya gara-gara Suaminya itu Mendahulukan Kecintaannya pada istri Terus suaminya jadi Mau minta duit Sama anaknya sendiri Ibu-ibunya Suaminya itu Mau minta Duit dikit aja Sama anaknya Takut Takut sama mantu Jangan Jangan sampai seperti ini Kenapa? Karena pada dasarnya Suami kita itu Yang milik ibunya juga Jangan sampai gini Mas Itu ibu kok minta duit Mulu sih Ibu suruh kerja dong Padahal ibunya sudah 80 tahun Nah ini Ini sesuatu yang keliru ya Ini namanya Tidak mawadah Namanya Mawadah itu Adalah kecintaan Antara suami dan istri Tapi tidak membuat Istrinya itu Menghalang-halangi Bakti suami Kepada Ibunya sendiri Nah kemudian Mawadah itu ya Kemudian Rahmah Apa sih dimaksud dengan Rahmah itu? Rahmah itu artinya Kasih sayang Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika rumah tangga tersebut Itu saling Beribadah Karena Allah ta'ala Kemudian Saling melaksanakan Kewajibannya Karena tahu Itu adalah Kewajiban dari agama Kemudian Mengharapkan ridha Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Itu yang disebut dengan Rahmah Maka ketika Seorang suami Mencari nafkah Banting tulang Peras keringat Dan lain sebagainya Dan bertawakal Kepada Allah Ya Allah Ini saya mau nyari Nafkah buat anak Dan isi saya Saya tidak mau Nyari dari yang haram Saya mau nyari yang Yang walaupun Tidak berlebihan Cukup begini aja Yang penting halal Biar anak saya Dan istri saya itu Tidak Tumbuh darah dagingnya Dan ternutrisi Dari yang haram Nah ini semuanya kan Artinya seorang suami itu Memberi nafkah Dari yang halal Karena apa? Ya karena Lilahi ta'ala Begitu juga seorang istri Ketika seorang istri Yang namanya Hubungan suami istri Itu kan Ada kalanya Bosen Ada kalanya Sering berantem Ada kalanya Seorang istri itu Marah pada suaminya Nah semarah-marahnya Istri kepada suaminya Dia tidak akan pernah Menjadi wanita yang Nasis Apa itu Nasis? Nasis itu adalah Orang yang sedang Melakukan tindakan Nusyus Apa itu Nusyus? Nusyus itu adalah Ketika seorang istri itu Durhaka dan Tidak taat kepada Perintah suaminya Padahal perintah itu Wajib dia lakukan Contoh misalnya Suami istri Lagi berantem Kamu sih Kamu sih Kamu sih Gitu ya Habis itu Udah berantem Istri masuk kamar Ambil koper Pesan Uber Sekarang gak ada Uber ya Pesan Gojek Gitu Nah Ini yang tidak diperbolehkan Gitu Apapun yang terjadi Di antara suami dan istri Ketika masalahnya Masih bisa Di cooling down dulu Diomongin baik-baik Emosinya direndahin dulu Maka Ya Itulah yang harus Mereka lakukan Jangan sampai apa Jangan sampai Seorang istri Langsung begitu saja Kabur dari rumah suaminya Hanya gara-gara Pertengkaran yang seperti itu Walaupun suaminya Sampai gebrak-gebrak Meja sekaligus Atau istrinya Lempar piring Misalnya Jangan keluar Jangan kabur Dari rumah suami Kenapa? Seburuk-buruk Apapun suaminya Akhlak suaminya Itu masih suaminya Dan masih wajib Untuk ditaati Kecuali Kalau sampai Ketika misalnya Berada di dalam rumah itu Dia terancam Untuk dizolimi oleh suaminya Misalnya suaminya Tukang kukul Suka nendang istri Segala macam Istri bismillah Keluar dari rumah Niatnya bukan untuk Menjadi wanita nusyus Tapi ingin melindungi diri Dari aniaya suaminya Oke Tapi kalau misalnya Istri minta Beliin tas baru Suaminya gak bisa Istrinya ngotot Apa segala macam Berantemlah mereka semua Jangan pernah meninggalkan rumah Jangan pernah meninggalkan rumah Kenapa? Sekali meninggalkan rumah Tanpa izin suami Satu langkah yang kita Langkahkan dari luar rumah Maka itu tercatat Sebagai laknat Buat wanita ini Kenapa? Karena dia menjadi Wanita yang nusyus Resiko wanita yang nusyus Itu banyak Pertama Dia dilaknat Kemudian yang kedua Wanita yang nusyus Yang meninggalkan rumah suaminya Tanpa seizin suami Lalu tidak mau diajak pulang Ini boleh-boleh saja Suami jika tidak menafkahinya Misalnya seorang istri Yang kabur ke rumah orang tuanya Suaminya sudah menjemput Baik-baik Tapi dia berlindung Di balik ayahnya Istrinya berlindung Di balik ibunya Tidak mau diajak pulang Maka wanita ini Sudah berstatus Sebagai wanita Yang melakukan nusyus Maka ketika suaminya Tidak mentransfernya lagi Nafkah lahirnya Maka suaminya Tidak berdosa Karena dalam syariat Islam Hak dan kewajiban Pasangan suami istri itu Berbanding lurus Tidak mau melakukan kewajiban Maka gugur pula Apa yang menjadi haknya Begitu kira-kira Jadi inilah kira-kira Tentang keluarga Yang sakinah Mewaddah Warrohmah Kemudian Yang ingin saya Sampaikan adalah Keluarga yang Sakinah Mewaddah Warrohmah ini Adalah pasangan Suami istri Yang sama-sama tahu Hak dan kewajibannya Kalau mereka tidak tahu Hak dan kewajibannya Bagaimana mungkin mereka Menjadi keluarga yang Sakinah Bagaimana mungkin Mewaddah Bagaimana mungkin Rahmah Kalau misalnya mereka Masing-masing tidak tahu Kewajibannya Jadi Jadi diantara kewajibannya Istri Saya dahulukan Kewajibannya dulu Baru nanti Haknya Kewajiban istri itu Yang pertama adalah Taat dan menyerahkan Dirinya Kepada suaminya Dalam artian Taslimun nafsi Maka dalam satu hadis Nabi mengatakan Apabila seorang perempuan Itu Solat lima waktu Kemudian Dia berpuasa Di bulan Ramadan Dan dia menjaga Diri dan kehormatannya Kemudian Dia mentaati suaminya Maka dia itu Akan masuk sorga Dari manapun Pintu yang dia inginkan Jadi kalau nanti Dia di akhirat Ketemu malaikat Ridwan Ketemu malaikat Ridwan Ibu mau masuk sorga Enggak Ibu termasuk wanita soleh Halo Sampai ibu menjelang ajal Sampai ibu meninggal dunia Suami Ridwan Enggak pernah enggak Ridwan Sama ibu Oh saya mau masuk Doang ke dalam sorga Oke ibu masuk Yang mana aja silahkan Jadi enak Begitu Ya walaupun nanti Dalam sorga Tapi di dalam sorganya Nanti macam-macam ya Ada yang dapat rumah Gara-gara rajin Solat rawatif Ada yang ngepas juga Ada yang masuk sorga Jangan dikira di sorga itu Kita sama semua Fasilitasnya Enggak Sebagai mana kita hidup di dunia Fasilitasnya dapatnya beda Di sorga juga dapatnya beda Tergantung amalan kita Kalau enggak pernah solat rawatif Enggak pernah apa Segala macam Ya di sorga Ngempel-ngempel aja Jadi kalau misalnya ya Amalannya segunung nih Dosanya segunung Begitu ditimbang Ngepas Impas gitu Antara kebaikan Dan keburukan Ya nanti kalau misalnya Dia masuk sorga Kata malaikat Ridwan Ibu silahkan masuk Pintu yang mana aja Boleh Tapi ini tikernya bu Ya ibu gak kebagian kamar Di sorga Ibu males banget Solat rawatif Ya kan Mana solatnya Lima roka apa Namanya lima menit Lima menit mulu Gitu kan Jadi ibu di sorga Dapat Fasilitas masuk sorga Tapi gak dapet kamar Gak dapet rumah Apalagi istana Silahkan ngemper Boleh ngemper Di bawah pohon kuldi Boleh Di samping kolom susu Boleh silahkan Gitu Ya gak apa-apa sih Yang pentingan masuk sorga Daripada dapet Fasilitas VIP Tapi di neraka Mendingan ngemper Di sorga Ya gak Ibaratnya daripada kita Daripada kita tidur Di tengah lapangan Panas-panas Mendingan kita Dapet fasilitas Masuk hotel Walaupun cuma di lobby Ya kan Minimal dapet ademnya Sama dapet wifi gratis Kan gitu ya kan Ya begitu juga sorga Ya sorga ngemper Biarin aja ngemper Adem gitu loh Daripada neraka VIP Jahanam Nauzubillah ya Jadi ya Intinya Sebagai wanita itu Kita seharusnya Menjadi wanita yang taat Dan menyerahkan diri Kepada suami Khususnya terkait Dengan tempat tinggal Maka dalam hal ini Taslimunafsi Istri itu wajib Mengikuti suami Kemana pun suami inginkan Jadi kalau misalnya Suami lagi tugas Di Jakarta Ini Jakarta ya Tapi ternyata Suami dipindah tugaskan Dimutasi ya Mutasi apa mutilasi Mutasi ya Jadi kalau suami itu Dimutasi Keluar kota Lalu kemudian Suaminya bilang Istriku sayang Aku nih dimutasi nih Keluar Jakarta ya Gimana Nanti kalau kamu dan Anak-anak ya Tolong anak-anak Nanti diurus Perpindahan sekolahnya Nanti karena Aku pengen bawa kalian Mau boyong kalian Ke tempat kerjaanku Yang baru Maka seorang istri Tidak boleh Langsung menolak Begitu ya Ah gak mau ah Ke tempat pelosok Gak ada mall dong Di sana nanti Gak boleh Kayak begitu Apalagi kalau suaminya Tipe kangenan Pergi bentar Udah kangen sama istrinya Pergi bentar Udah kangen sama anaknya Gitu ya Ya udah Gak usah Jangan sampai Kata istrinya Pokoknya Aku pokoknya Aku pokoknya Di Jakarta aja Mas pergi-pergi aja Mending transferan lancar Ya gak bisa Ini mah maunya menang doang Gitu Gak bisa begitu Jadi kalau misalnya Suaminya minta Agar Istrinya ikut Suaminya Ikut saja Maka tidak boleh LDR Kalau misalnya Suaminya tidak meridoi Ya Kalau suaminya tidak meridoi Tidak boleh LDR Tapi kalau misalnya Suaminya rido Kata istrinya Mas Gimana kalau misalnya Kita tuh step by step Mas pergi duluan aja dulu Lihat dulu disana Gimana kondisinya Gimana Tempat pendidikannya Buat anak-anak kita Bagus apa tidak Memungkinkan atau tidak Membawa kami Semuanya Ya apakah memberatkan Mas atau tidak Nanti Tolong mas cek dulu lah Disana Nah kalau misalnya Semuanya sudah oke Baru nanti kami akan menyusul Jadi kalau misalnya LDR Begini diri Boi oleh suaminya Istrinya juga oke Gak apa-apa Ya gak boleh Kalau LDR itu Hanya sepihak Istrinya maunya LDR Suaminya gak boleh Yaudah berarti ikut aja Suaminya gak boleh Gitu Kalau suaminya tidak Meriboy Ngomong-ngomong LDR itu apa ya LDR itu Lelah diranda rindu ya Long distance relationship Jadi LDR itu long distance relationship Atau LDM Long distance marriage Gitu Kalau suaminya oke LDR It's okay Tapi kalau suaminya tidak mau Ya tidak boleh Maka Istri tidak boleh disini Melangkahi Wawenang suami Dan kalau misalnya Istri Tetap gak mau ikut suami Lalu kemudian disana Istri punya Istri baru Gitu ya Ya jangan nyalahin suami juga Udahlah diajak Diajak tinggal bareng Gak mau Diberzina Gak boleh Yaudah akhirnya Suaminya ngambil Opsi lain Akhirnya nikah lagi Diam-diamkan gitu ya Ya walaupun nanti Istrinya kalau tahu Istrinya pasti marah Mas nih ya Nikah lagi Gak bilang-bilang Tega Gitu Kata suaminya apa Ya neng Namanya juga ibadah Ya Ibadah itu gak boleh Bilang-bilang Kalau bilang-bilang Itu riak Atas suaminya Nah ini kan jadinya Jadi kayak begini Gitu ya Jadi Daripada kita LDR Tanpa dirembai suami Mendingan kita Ikut saja Nah kemudian Yang kedua Kewajiban istri itu adalah Minta izin berpergian Oke Maaf Waktunya Kurang 2 menit lagi Sudah Oh 2 menit lagi Oh yaudah Kasihkan ngomong saya Baik Saya Percepat aja ya Jadi kewajiban istri itu Taat dan menyerahkan dirinya Kemudian minta izin Berpergian pada suami Tidak boleh memasukkan Suami ke dalam rumah Tidak boleh memasukkan Laki-laki yang bukan Mahrum ke dalam Rumah suami Kecuali Seizin suami Kemudian Tidak boleh menolak Dalam berhubungan Badan Kemudian Harus Lilo Apabila diberi pelajaran Pada saat Nusyus Karena ketika Nusyus Suami diperintahkan Untuk mendidik istrinya Dengan cara Tiga step ya Step pertama Dengan cara Memberikan Nasihat Yang kedua Memisahkan tempat tidurnya Yang ketiga Memukul Tapi dengan pukulan Yang tidak menyakiti Sama sekali Yang disebut dengan Lorbun Wairu Mubar Pukulan yang sama sekali Tidak menyakiti Badan istri Apalagi sampai Membekas Ini adalah Kewajiban istri Ada pun Berkhidmat seperti Urusan rumah tangga Masak Nguci Ngepel Dan lain sebagainya Ulama empat madhab Mengatakan bahwa Itu adalah Haknya istri Bukan kewajiban istri Itu semuanya adalah Kewajiban suami Kewajiban suami Kenapa? Karena itu adalah Bagian dari Nafkah istri Istri itu berhak Untuk dinafkahi Makan siap santap Tidak perlu makan Yang masih harus diolah Begitu juga Saya bicara nafkah sekarang ya Haknya istri ya sekarang Kalau tadi kan Kewajiban sekarang Haknya istri Yang pertama Adalah mendapatkan mahar Kemudian yang kedua Mendapatkan nafkah Nafkah itu pada dasarnya Apapun kebutuhan Dasar istri lah Begitu ya Seperti Kebutuhan sandang Pangan makan lah Kira-kira seperti itu Sandang itu pakaian Maksudnya pakaian Bukan pakaian Nafkah pakaian Buat istri itu Bukan pakaian Yang masih harus Dijahit dulu Atau Belanja kain dulu Bukan Tapi baju yang sudah Siap pakai Bukan juga yang harus Dicuci dulu Atau disetrika dulu Tapi baju yang siap pakai Maka urusan penjahitan Pencucian Penyetrikaan Semua ulama empat mazhab Mengatakan itu Bukan kewajiban istri Tapi kewajibannya suami Karena istri berhak Untuk memakai pakaian Yang siap pakai Tapi gak usah Bilang-bilang sama suami Nyuci-nyuci aja di rumah Gak usah kasih tau Suami bahwa itu kewajibannya Kita kerjain aja Biar kita dapat pahala banyak Ya enggak Kemudian berikutnya Nafkah sandang Kemudian Nafkah pangan Nafkah pangan juga adalah Makanan yang siap santap Bukan yang masih harus diolah Begitu juga Nafkah papan Yaitu Nafkah tempat tinggal Bukan Tempat tinggal Yang masih harus Dibangun dulu Sama istri Gak boleh suami bilang Sayangku aku mau ngasih nafkah Tempat tinggal Ini ada batu batas Sama semen Sama keren Sama gilingan semen Tolong dibangun sendiri Itu enggak Enggak Itu bukan urusan istri Urusan istri masuk Kedalam suatu gunian Yang layak pakai Enggak penting Apakah itu rumah pribadi suaminya Apakah itu disewa oleh suaminya Apakah itu dikontrak Pokoknya istrinya tinggal masuk Tinggal Tinggal aja Udah di tempat itu Itu ya Urusan pembangunan Urusan tagihan cicilan Urusan listrik Urusan air Itu urusan suaminya semua Urusan keran Bocor suaminya juga Tapi kalau istri mau melakukan Itu semua gimana Kata istrinya Gak usah mas Gak usah beli rumah Udah beliin Semen Batu bata Segala macam Biar aku bangun sendiri Ada keran mati Aku yang beresin Keran bocor Aku yang beresin Kalau perlu Rumahnya aku pel Setiap hari Jangankan cuma lantai Aku pel Genteng Lumutan pun Aku pel juga sekalian Gitu misalnya Kalau istrinya mau Silahkan-silahkan aja Tapi kalau istrinya Tidak bersedia Melakukan itu Maka suaminya Tidak boleh memaksa Karena memang Itu bukan ranah Kewajiban istri Hak istri kemudian Juga berhubungan seksual Adalah haknya istri juga Jadi hubungan seksual Atau jima Adalah Kewajiban mutual Suami berhak Untuk dilayani Istri juga berhak Untuk dilayani Dua-duanya Sama punya hak Dalam hal itu Kemudian Mendidik dan Membina istri Mendidik dan membina istri Itu adalah Kewajiban suami juga Jadi kalau misalnya Ada seorang suami Biasanya bapak-bapak Kalau misalnya mau nikah Kan ngeliat tampangnya dulu Kata bapak-bapak Ah nyarian cakep aja lah Kalau perempuan kurang pinter Nanti tinggal diajarin Tapi kalau Kurang cakep Susah Molesnya Gitu katanya Masalahnya Kata bapak-bapak Perempuan Kalau cantik relatif Tapi jelek mutlak Katanya juga gitu Tapi Tapi Itu kan katanya Mudah-mudahan Calon suami Teman-teman semua Gak gitu ya Jadi Kalau misalnya Ada seorang suami Memutuskan Pilihan Antara yang Yang pinter ngaji Tapi kurang cakep Dengan yang baru Masuk Islam Tapi cakep Kadangkala bapak-bapak Milihnya yang penting Cakep dulu Gitu ya Nanti tinggal diajarin Jadi Kalau misalnya Ada seorang laki-laki Menikah Dengan seorang perempuan Yang Belum tahu ngaji Belum tahu beribadah Dan lain sebagainya Maka dia yang berkewajiban Untuk mendidik istrinya Ngajarin istrinya Dari nol Gitu ya Itu kewajiban suami Gimana caranya Biar istrinya bisa sholat Bisa hafal Semua bacaan sholat Bisa ngaji Bisa puasa Bisa menutup aurat Semuanya Ya Jadi tidak hanya Jadi guru Jadi suami Tapi juga jadi Guru les agama Pribadi Buat si istri Dan tidak boleh Itu diabaikan Kalau suaminya Tidak bisa ngajarin langsung Gimana Ya istrinya disuruh ngaji Atau didatangkan guru privat Pokoknya Jangan sampai istrinya Meninggal dunia Belum bisa melakukan Ibadah-ibadah Yang wajib Khususnya Kenapa Karena suaminya Bisa ditarik Kedalam neraka Ketika istrinya Bersaksi dihadapan Allah Ya Allah Saya ini mu'allaf Habis mu'allaf Langsung dinikahi Oleh suami saya Tapi suami saya Tidak pernah peduli Dengan urusan Akhirat saya Maka bisa saja Laki-laki ini Terjerumus juga Ikut terjerumus Kenapa Karena dia yang bertanggung jawab Atas ibadah-ibadah istrinya Karena istrinya Adalah tanggung jawabnya Dunia dan akhirat Itulah yang disebutkan Itulah maknanya Dari Mitha Kon Golilwa Perjanjian yang suci Perjanjian yang berat Dunia dan akhirat Baik Sepertinya Waktunya Udah di Udah di Warning tadi ya Sama Mbak Mbak MC Monggo Mbak MC Silahkan di hand over Terima kasih Ibu Sangat luar biasa sekali Bisa saya simulkan sedikit Bahwa Untuk bisa Memaknai Makna dari Sakinah Mawadah Warohmah Maka suami dan istri itu Perlu Untuk mengetahui Mana yang wajibnya dia Kewajiban dia Dan Mana yang menjadi Haknya dia Salah satu Yang menjadi Apa Di Budaya kita adalah Budaya patriarki Padahal Sebenarnya Kalau urusan domestik Urusan Nafka itu Adalah haknya Kewajibannya Suami Sedangkan Istri adalah Menjadi haknya Jadi Perlu untuk Diketahui teman-teman semua ya Kalau kita Penting memang Untuk mengetahui Apa yang menjadi Wajibnya kita Menjadi haknya kita Seperti itu Untuk Sesi tanya-jawab Ibu Mohon maaf Nanti sesi tanya-jawab Ada di sesi terakhir Jadi Setelah ini Saya akan Mempersilahkan Terlebih dahulu Untuk materi kedua Terima kasih Saya boleh Sambil Menunggu sesi tanya-jawab Saya boleh Offkan video saya dulu ya Oke teman-teman Kita akan masuk Ke dalam sesi kedua Yaitu Penyampaian materi Kepada Oleh Pemateri kedua Yaitu oleh Bapak Doktor Halilur Rahman Yang Menyampaikan Tentang Upaya Menjaga Ketahanan keluarga Di tengah Pandemi COVID-19 ini Kepada Bapak Disilakan Terima kasih Saya sampaikan Kepada Bapak 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 kelima-kelima saya, kepada Dapak Seksan, Wasek, Kajur, Sejur, dan juga terhitung kepada Pak Prodi Hukum Keluarga, Pak Prodi, dan juga teman-teman Jumunan Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga. Saya sudah mengirimkan PowerPoint tadi, kalian dirimu ya. Secara saya jelas ya, ya Pak, tapi kurang terlalu jelas. Saya di kampung ini, jadi suaranya agak putus-putus lagi nanti. Kalau ada yang tidak jelas, bisa ditanyakan. Tolong kirimkan ininya, tolong ditampilkan PowerPoint saya. Saya mau nampilkan ini tidak bisa, karena saya kurang tahu settingannya, saya tidak bisa menampilkan PowerPoint saya. Tadi sudah saya kirimkan ke Panitia. Apa sudah ada ya? Bangku Panitia untuk share screen-nya. Oke, karena maksud saya ini berkaitan dengan ketahanan keluarga, masakan demi suksesnya. Maka ada beberapa hal yang perlu saya catat, karena tidak apa, karena ini berkaitan dengan data-data, baik itu data tentang, kalau tadi yang disampaikan oleh Ustada ini, itu kan suatu yang menggembirakan, yang saya sampaikan ini agak ngering-ngering dikit, karena berkaitan dengan perceraian, KDRT, dan lain-lain. Oleh karena itu, ada beberapa data yang akan saya tampilkan melalui PowerPoint itu. Bisa ditampilkan, Mbak Panitia? Bangku. Panitia. Sebentar, Pak. Oke, sebentar. Saya share sendiri saja, kalau gitu. Ini sudah bisa, kayaknya. Apa sudah kelihatan? Ini saya. Apa namanya? Propon saya. Belum, Bapak. Belum, ya? Kurang jelas, Bapak. Maaf, suaranya kurang jelas. Belum muncul, ya? PPT-nya juga belum kelihatan ini, Pak. PPT-nya belum kelihatan. Pada intinya, begini, teman-teman sekalian. Saya lihat ini, pesertanya begitu luar biasa. Ada sekitar 300 peserta di berbagai tempat, saya lihat. apa sudah muncul, PPT saya? Masih hitam. Masih hitam, ya? Oke, nggak apa-apa. Sambil menunggu PPT saya muncul, pada intinya, apa yang... Mohon maaf, suaranya hilang, Bapak. Oke, teman-teman, mohon maaf, ini dari Bapak Valirrohman, ada kendala dari koneksi, ya. Mohon ditunggu. Mungkin Panitia bisa membantu untuk meng-share screen-nya, karena Bapak ini loading-nya lama ini, untuk meng-share screen-nya. panitia, apakah sudah bisa? di proses sendiri, ya, Kak. Oke, apakah ini, Bapak Valirrohman, keluar, ini? Iya, nggak ada. Oke, oke. Bentar-bentar. Untuk teman-teman semua, pertanyaan yang di sesi pertama tadi, dari penyampaian materi pertama tadi, bisa untuk dicatat, dan nanti bisa ditanyakan di sesi ketiga, yaitu sesi terakhir. Oke. Oke. Sudah muncul, Mbak. Tapi ini... Pak Halil, ya? Ini Pak Halil, mohon untuk dihubungi, Mbak. Sebentar, ya. di penyampaian, Terima kasih. 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 akan ke sesi tanya-jawab dulu ke Ustazah Aini. Ya, sebentar, sebentar. Teman-teman bisa untuk 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 memberikan pertanyaannya di film komentar terlebih dahulu ya. Nanti kalau banyak waktu kita bisa ke itu, dengan suara. Usha raise hand. Teman-teman bisa mulai untuk mencantumkan pertanyaannya di kolom komentar, di kolom room chat. Untuk nanti kita beri tiga pertanyaan terlebih dahulu. Link absennya digirim ulang ya. Link absennya nanti akan diberikan di akhir acara. Jadi, mohon untuk mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. teman-teman, teman-teman baik yang meraih sain. Untungnya bisa untuk mulai mengirimkan pertanyaannya di kolom room chat ya. terima kasih. 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 Ya, silahkan dibuka aja. Terima kasih. 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 suaminya bilang, yaudah deh kita pisah dulu aja, maksudnya apa nih mau LDR? Atau misalnya kamu pulang aja deh ke rumah orang tua kamu, itu maksudnya apa suaminya ngomong kayak gitu? Apakah ada niat talak dalam hasilnya atau tidak? Kalau misalnya suaminya bilang, kamu pulang aja deh ke rumah ibu kamu, gitu kan. Mungkin dia nyuruh kita sebagai istrinya ya mungkin dia nyuruh kita untuk pulang ke rumah ibu kita buat nengok ibu kita yang lagi sakit misalnya atau nyuruh kita mudik misalnya jadi talak itu ada dua macam. Jadi kalau sorry ya jatuh talaknya. Tapi kalau samar-samar masih bisa ditarik ke sini maknanya, gak bisa langsung dibilang talak. Makanya yang punya wana untuk menetapkan ini talak atau bukan, ya pengadilan agama makanya kalau misalnya seorang istri itu merasa teraniaya dengan kata-kata pisah dari suaminya dikit-dikit suaminya bilang pisah, pisah istrinya bingung. Mas maksudnya pisah ini cerai apa enggak? Gak tahu deh cerai gak ya? Terus mereka ragu-ragu yaudah hukmul hakim, ya rafa'ul khilal jadi keputusan hakim itulah yang menentukan dan menghilangkan kekhilapan khilaf itu maksudnya perbedaan pandangan diantara mereka berdua gitu. Jadi ya kalau wajib taat, wajib aja. Kenapa? ya selama tidak jatuh talak apalagi tidak diputuskan talak oleh pengadilan agama ya taat aja Oke, yang berikutnya Ini saya lagi ngomongin keluarga Sakinah kenapa nanyanya talak ya? Tadi kurang indah dari penyakit saya apa ya? Mohd mi izin Muhammad Firman Shah nanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam ta'bim kepada Ustaz Haimi terkait dengan Sudah dipersilahkan ya moderator ya? Enggak, monggung Ini Ustazah ada dua tapi simple sebenarnya Ini terkait dengan penjelasan apa? Sakinah Muwadaroh bahwa tadi jelaskan oleh Ustazah bahwa yang saya pahami yang saya pahami dari literatur beberapa bahwa dari penjelasan Ustazah tadi Rohmah itu adalah yang punya hak preogratif adalah Tuhan Allah gitu Sementara dalam dalam konteks ayatnya istilah kholako dan ja'ala itu itu kan dibedakan Ustazah Oke Jadi kita pribadi dan juga sedikit menukil dari beberapa tafsir yang saya baca Ustazah bahwa untuk mawadah itu adalah mahabbatul marili nafsihi sementara rohmah itu mahabbatul marili goyrihi jadi mencintai orang lain karena dirinya sendiri itu mawadah sementara kalau mencintai orang lain karena dia karena orang jadi sekalipun bertepuk sebelah tangan itu namanya rohmah itu yang pertama kemudian yang kedua terkait dengan skincare tadi jadi ada bahasa dandan ada bahasa merawat sejauh mana saya lihat di beberapa KHI dan KUH itu tidak ada pembahasan detail sih sebenarnya terkait dengan skincare atau apa cuma apakah skincare itu termasuk hak bagi istri dalam konteks dandan dalam kotek dandan skincare itu dan kuota kalau sekarang kuota internet itu bagian dari hak istri yang juga merupakan kewajiban dari suami atau ada batasan jadi kalau skincare yang murah anggaplah kalau di desa itu ada namanya beda pelekeran seharga 500 itu bisa 500 rupiah itu bisa digunakan untuk satu bulan kalau sekarang kan nampaknya wanita sekarang sudah berbeda zaman bukan zamannya Siti Nurbaya artinya Siti Nurbaya dulu enggak juga makin skincare yang amewah seperti sekarang jadi sebatas mana yang dimaksud dengan dandan yang merupakan dandan dan merawat merawat apa badan itu merupakan hak bagi istri dan kewajiban dari bagi suami terima kasih setelah jatuh jatuh jadi mas firman tadi ya makasih banyak tentang keterangan tafsir surat ayum ayat 21 tadi to thumb ups buat mas firman ya thank you banget saya ingin menanggapi untuk pertanyaan yang kedua untuk yang skincare tadi apakah itu merupakan nafkah atau tidak kalau dalam penjelasan saya tadi saya sampaikan bahwa sebisa mungkin seorang perempuan merawat dirinya tapi saya tidak menyampaikan bahwa skincare itu adalah kewajiban suami terhadap istri tidak karena kalau secara kita melihat dari kata nafkah itu sendiri itu kan sesuatu yang jadi segala sesuatu yang membuat istri itu survive kebutuhan dasar yang membuat istri itu survive dan apakah skincare itu salah satu penopang survivalnya istri jawabannya tidak jangankan skincare biaya pengobatan istri saja itu jumlah ulama mengatakan bukan kewajiban suami atas istri ini para istri jangan emosi dulu ya karena memang ketika para ulama membahas tentang pengobatan istri saya tidak akan membahas yang skincare saya akan membahasnya lebih urgent yaitu pengobatan di sini di dalam buku saya ini baru terbit tentang 32 hak finansial istri yang baru saja diterbitkan rumah Fiji Publishing House nanti di nomor di nomor 19 apakah suami wajib menanggung pengobatan istri atau tidak saya menemukan satu statement yang menarik di dalam Alfi Poli Islami Wadillah Tuhunya Wahba Zuhaili di sini beliau mengatakan di jilid 10 halaman 110 jadi empat madhab hampir semuanya sepakat bahwa pengobatan istri dari mulai biaya obat biaya dokter biaya hijamah atau bekam biaya fasdu biaya tebus obat itu semuanya ternyata bukan kewajiban suami gitu tapi itu merupakan nafkah yang diambil dari harta istri apabila istri itu punya harta apabila istri tidak punya harta maka kalau misalnya dia tidak punya harta barulah kemudian nanti suaminya bisa membantu dia menanggung itu semua walaupun nanti akan ada pendapat yang berbeda dari para ulama yang lain misalnya tetap ada contoh misalnya Ashokani di dalam Nilul Autor juga mengatakan wa'amma ijabuddawaih fawajuhuhu anna wujuban nafaku alaihi hiyalihidh bisihatihah waddawau min jumlatih ma yahfadu bihi sihah jadi bahwa membayar biaya obat istri itu dipandang sebagai kewajiban suami sebab diantara kewajiban suami itu adalah menjaga kesehatan istrinya kalau kita memandang dari beberapa sudut pandang ini ternyata kalau pengobatan yang lebih urgent saja itu ternyata bukan kewajiban suami terhadap istrinya bukan bagian dari nafkah yang wajibah maka apalagi skincare kalau skincare berarti bukan termasuk yang diwajibkan tapi kalau misalnya suami oke lah tidak mau ngasih skincare sama istri lalu istrinya wajahnya itu kusam gak enak dipandang ya jangan minta lebih sayang kamu tuh kok pusem banget mukanya bisa dandang gak kayak janda sebelah wah ini masalahnya gitu kan masalahnya disini ketika seorang suami menuntut agar istrinya berpenampilan sempurna tapi tidak ditopang dengan modal yang baik dan modal yang ya yang worth it begitu ya ya maka suami harus menerima gitu kalau misalnya istrinya tidak diberikan modal ya berarti suami harus menerima apa adanya dan tidak perlu menyakiti hati istrinya dengan membanding-bandingkan dengan wanita lain yang bisa menjangkau skincare yang cukup mahal begitu kira-kira mas Firman saya tidak mengkomentari yang pertama karena jawaban antum sudah luar biasa oke bu saya temukan lagi di pertanyaan di room chat ada yang bertanya dari Viratul kewajiban seorang suami adalah memberikan pendidikan agama kepada istri kemudian bagaimana jika sang suami juga untuk mengaji saja belum bisa seperti itu ya jadi kan seorang suami itu seorang muslim itu diperintahkan untuk kapaku anfusakum wahlikum naroh ya kan jadi kalian itu seharusnya menjaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka jadi kalau misalnya mereka itu diperintahkan tidak hanya kuam fusakum saja tidak hanya diperintahkan untuk menjaga dirinya sendiri tapi keluarganya keluarganya ini maksudnya siapa ya istri dan anak-anaknya gitu jadi kalau misalnya suaminya saja belum bisa ngaji gimana lah dia bisa mau ngajarin ngaji istrinya ya bukan ngajarin kalau gak punya kalau gak punya ilmunya gak ngajarin orang yang tidak punya sesuatu dia tidak bisa memberikan apa-apa jadi yang harus dilakukan oleh suami yang belum punya ilmu agama yang mumpuni maka ya seharusnya belajar bareng-bareng jadi suaminya belajar ngajak istrinya terus kemudian anaknya juga diprivatin ke ustaz mana atau misalnya berguru mula zamah ke kiai mana ke gus gus mana ke nyai mana dan lain sebagainya jadi ini memang yang menjadi keharusan bagi suami terhadap istri dan anak-anak jadi kalau misalnya gak bisa ngaji suaminya ya suaminya ngaji bareng itu ya kira-kira singkatnya seperti itu ada yang bertanya lagi bu apakah boleh seorang istri itu mencurigai suaminya ketika suaminya ada urusan untuk pergi keluar rumah dan ini sifatnya disini si istri terlalu posesif terhadap suami hukumnya bagaimana kalau curiga dan lain sebagainya ya kadang-kala fitrahnya perempuan kan curigaan tapi kalau sampai tejasus ini jangan tejasus itu apa ya kayak mata-matain gitu loh ya kan jadi memata-matai suaminya tanpa sepantauan suaminya itu jangan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan kenapa gak dikomunikasikan dengan listen yang baik saja ya kan mas kenapa sih keluar mulu mas kenapa begini dan begitu tapi tidak usah dibuntutin ngirim mata-mata gitu jangan itu kalau misalnya suaminya tahu kan nanti malah jadi masalah di kemudian hari kan kita dilarat untuk tejasus ya kan tejasus itu gak boleh jadi jadi kalau curiga kalau pertanyaannya curiga boleh gak ya namanya curiga itu kan amalan hati ya namanya amalan hati namanya amalan hati itu susah untuk dihukumi dengan ilmu fikir itu susah ya jadi amalan hati yang paling dihukumi dengan ilmu fikir cuma niat itu doang saya berniat apa enggak kenapa karena niat itu masuk dalam bak fikir itu kan niat ya kan tapi kalau misalnya curiga boleh gak curiga boleh gak cemburu boleh gak sakit hati boleh gak kesel nah ini semuanya masuk nanti pelajarannya manajemen kolbu sebetulnya ya kan kalau secara fikir mubah-mubah saja namanya orang curiga masa gak boleh tapi kalau sudah melakukan tejasus apalagi sampai di luar batas nah ini yang tidak dikeboleh ibu sudah sampai disini saja saya tanya jawab dengan ustazah Aini karena bapak halilurahman sudah bisa hadir sudah bisa masuk lagi terima kasih ustazah nanti teman-teman kalau masih ada waktunya nanti akan ada sesi tanya jawab lagi dengan ustazah Aini kalau tidak mungkin nanti cukup dengan dokter dokter halilurahman begitu ibu ibu terima kasih monggu bapak monggu bapak khulurrahman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh saya tulis dan sudah tebut tahun 2019 bisa dilanjut enggak lanjut bisa mau enggak bapak maaf bapak kurang jelas penjelasan suaranya kurang jelas corpoynya dilanjutkan corpoynya dilanjutkan ini ya dilanjutkan ini beberapa butuhnya ya yang sudah terbit ada hukum perkawinan islam silahkan lanjut dilanjut slide-nya slide-nya silahkan dilanjut halo slide-nya silahkan dilanjut panitia halo halo suara saya kedengar masih ya enci ya pak tapi kurang begitu jelas halo slide-nya bisa dilanjut mbak panitia ini lanjut lagi pak enci monggu dilanjut mbak panitia halo halo masih ini ya masih suara saya masih terdengar ya enci mbak masih sambil dibaca itunya slide yang mana pak halo bapak mohon maaf slide yang mana ya bapak ya itu teksnya cuman di iya pak di slide terus kalau nggak sambil diterangkan sambil di wajar bapaknya keluar lagi mbak panitia apakah bapak khalilur rohman wasi hadir disitu lanjutkan ya tanpa slide juga nggak masalah jadi disini saya akan menjelaskan tentang apa namanya ketahanan keluarga di masa pandemi jadi bapak ibu sekalian teman-teman sekalian bahwa di masa pandemi ini banyak hal yang terpengaruh saya katakan tadi saya katakan tadi di sektor ekonomi di sektor pendidikan di sektor agama termasuk dalam keluarga ini ada banyak hal yang terpengaruh saya mencatat di beberapa penelitian di beberapa berita bahwa di Indonesia saja KDRT selama pre-BFH ini waktu itu tanggal 16 Maret sampai 21 April itu tercatat ada 37 kasus jadi KDRT itu hal terjadi di mana-mana KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga barangkali kita ini ya barangkali kita bertanya kenapa suami istri itu terjadi KDRT atau paling tidak kenapa suami melakukan KDRT pada istrinya padahal suami berada di rumah istri berada di rumah dan setiap hari bertemu tapi mengapa ada KDRT di sana bukannya ketika bertemu disitu kan saling mencurahkan rasa rindu saling mencurahkan rasa sayang kan seharusnya begitu ya tapi faktanya di Indonesia bahkan ini tidak hanya di Indonesia di luar Indonesia juga di luar negeri juga ternyata KDRT meningkat sekali nah setelah di TV alasannya itu banyak ya setelah di TV alasannya itu banyak justru karena intentnya pertemuan justru ini menyebabkan adanya KDRT ya barangkali kalau bahasanya sekarang ya sudah bosan ketemu terus di rumah akhirnya apa dia meluapkan segala emosinya kepada keluarganya juga kepada istri dan anaknya disinilah muncul yang namanya KDRT jadi ternyata bertemu terus-menerus setiap hari itu juga tidak baik ya maka bagi suami istri nanti ke depan ini ya jangan terlalu sering-sering bertemu karena justru menurunkian dan ini bahwa ternyata intensitas pertemuan yang tinggi selalu bertemu setiap hari justru di di ini di masa ini justru menjadikan itu terjadi yang namanya KDRT begitu ya selain KDRT di masa pandemi ini ada yang namanya perceraian jadi setidaknya ada dua penyakit di masa pandemi ini misalnya berkaitan dengan ketahanan keluarga satu yaitu masalah KDRT yang kedua adalah perceraian Bapak Ibu yang saya hormati ternyata perceraian itu juga meningkat di berbagai tempat coba kita lihat di Purwakarta disini ada yang dari Purwakarta Jawa Tengah ada nggak disini ya nah ini kita cek kita cek di Purwakarta itu terjadi kenaikan kenaikan perceraian bahkan disini pada bulan Mei terdapat 8 satu perkara yang masuk ke pengadilan telah ditanya apa ininya apa alasan terjadinya perceraian hanya dua berarti saya ada dua hal yang menjadi faktor terjadinya perceraian satu masalah ekonomi yang kedua masalah akhlak kalau kita lihat di Cianjir misalnya tingkat perceraian juga begitu tinggi sangat tinggi sekali alasannya satu karena ekonomi sama tadi ya yang kedua karena akhlak akhlak yang dimaksud ini bisa jadi karena dia tidak punya efektif yang baik tidak punya moral yang baik sehingga dia kalau bahasa sekarang jelalatan atau di medsos itu dia sering stalking mantannya kira-kira begitu ya atau di medsos itu ada teman FB-nya teman IG-nya yang kira-kira menarik hatinya dia DM dia messenger sehingga apa karena akhlak yang tidak baik ini terjadi yang namanya perceraian bahkan terakhir kemarin saya ditugaskan oleh Fakultas Jariah dan Hukum untuk membimbing mahasiswa praktikum saya khususnya ditugaskan di pengadilan agama praksesan saya tanya kepada hakim gimana tentang perceraian pada masa pandemi ini saya kaget sekali ketika mendengarkan bahwa sama seperti pengadilan-pengadilan yang lain bahwa angka perceraian itu begitu sangat tinggi bahkan dia mengatakan satu hari saja di pengadilan agama praksesan itu satu hari saja itu ada sekitar 24 perceraian bahasa kita sekarang ini ternyata pengadilan agama ini menjadi pabriknya para janda dan bidah kira-kira begitu bagaimana setiap hari ada sekitar 24 kasus perceraian artinya apa ada 24 janda baru ada 24 bidah baru ini yang terjadi pada masa pandemi ini alasannya yang paling banyak adalah karena faktor ekonomi di Arab bagaimana diselit itu ada fakta menarik di Arab ini perceraian juga meningkat pada masa pandemi tapi uniknya alasannya itu yang saya garis bawah itu karena ternyata suami-istri itu khususnya suami ketahuan poligami ini menarik bagi saya ini ya jadi ternyata faktor perceraian yang ada di Arab itu salah satu faktornya alasannya adalah karena sering di rumah akhirnya apa suami ketahuan poligami jadi poligaminya dulu barangkali seri atau dirahsiakan atau tidak dicatat begitu ya ketika masa pandemi work for home bekerja di rumah ketahuan nih yang namanya suami ini poligami terjadi yang namanya perceraian jadi ada banyak hal yang kita hadapi pada masa pandemi ini khususnya berkaitan dengan ketahanan keluarga nah melihat yang terjadi seperti ini dan saya bapak ibu sekalian saya juga di samping pengajar juga menangani apa ya konsultasi keluarga di masa pandemi ini ada banyak masyarakat yang konsultasi kekaya yang berkaitan dengan pernikahan ini dan masalahnya juga macam-macamnya nah apa yang harus kita lakukan agar keluarga kita bertahan atau apa yang harus kita lakukan untuk menjaga ketahanan keluarga ini berdasarkan bacaan-bacaan saya referensi saya dan pengalaman menjadi konsultan itu setidaknya tiga hal yang harus dipegang oleh teman-teman sekalian satu apa memahami dan menerapkan lima prinsip pernikahan jadi agar keluarga bertahan ini bagi yang sudah menikah atau bagi yang belum menikah persiapan untuk menikah ya satu memahami dan menerapkan lima prinsip pernikahan yang kedua memahami dan menerapkan tujuh tujuan pernikahan yang ketiga punya komunitas atau mentor saya bahas yang nomor tiga langsung dulu ya nanti yang satu dan dua mengikut mengapa saya katakan agar keluarga pelan-pelan oh iya karena tadi keburu waktu itu tadi jadi bagaimana agar keluarga itu bertahan kan begitu pertanyaannya fakta-fakta tadi di lapangan ada banyak KDRT ada banyak kekerasan dalam rumah tanda perceraian begitu meningkat setiap hari bisa sampai 24 perceraian setiap hari kasus-kasus di masyarakat begitu besar apa yang harus dilakukan saya katakan tadi tiga hal satu memahami dan menerapkan prinsip pernikahan lima hal ya yang kedua memahami dan menerapkan tujuh tujuan pernikahan yang ketiga punya komunitas dan mentor saya bahas yang nomor tiga dulu sebelum membahas nomor satu dan nomor dua apa itu yang nomor satu yang nomor tiga itu punya komunitas dan mentor ya mengapa saya katakan begini begitu ya karena begini pengalaman saya sebagai konsultan itu orang-orang yang konsultasi ke saya itu bukan orang yang tidak punya ilmu begitu ya bukan orang yang tidak pernah mengikuti seminar-seminar pernikahan bukan orang biasa-biasa saja tapi orang yang konsultasi ke saya itu yang punya problem itu memang rata-rata apa namanya memang rata-rata karena mereka tidak punya komunitas tidak aktif di majelis pengajian begitu bahasa sekarang dan dia tidak punya juri atau tidak punya tokoh tidak punya orang yang bisa dijadikan konsultasi nah makanya saya katakan agar keluarga bertahan nomor tiga langsung itu ya yaitu punya komunitas punya mentor mengapa? karena materi apapun yang sudah disampaikan perlu teman-teman ketahui di pengadilan eh di KUA itu ada yang namanya bimwin atau bimbingan pernikahan begitu ya dan materi-materi pernikahan juga sering kita dengarkan baik di TV di mesos dan lain semacamnya tapi faktanya perceraian masih ada problem rumah tangga masih ada dan pengalaman saya menjadi konsultasi itu saya lihat karena mereka itu tidak punya komunitas tidak punya majelis paklim begitu ya dan tidak punya mentor sebagai tempat konsultasi sehingga apa orang itu Bapak Ijo sekalian teman-teman sekalian kalau sudah kadung marah suami istri itu kalau sudah kadung marah itu semua materi yang disampaikan termasuk materi saya ini ya kalau sudah kadung marah itu semua materi sudah lupa itu yang terjadi ya kalau sudah kadung marah sudah kadung tersilut emosi suami istri itu semua materi dalam Al-Quran Hadis Taul Ulama itu kadang-kadang hilang sehingga apa pada waktu seperti ini perlu yang namanya komunitas perlu yang namanya orang yang bisa merangkul perlu yang namanya orang yang bisa memberi solusi memberi jalan keluar agar pertoalannya selesai ini langkah yang pertama langkah yang ketiga ya langkah yang pertama saya urut tadi dari yang nomor tiga langkah yang pertama itu apa yaitu paham lima prinsip keluarga coba di kalau di slide itu dimulai dari yang pertama di atasnya belum lagi ada lima prinsip pernikahan yang harus dipegang teman-teman sekalian agar keluarga ini bisa bertahan lima prinsip ini saya dapatkan dari salah satu buku guru saya judulnya Firoah Mubadalah teman-teman barangkali pernah dengar buku ini ya buku yang ditulis oleh K.H.J. Fakihuddin Qadir dengan teori Mubadalahnya di salah satu materi Fikim Mubadalah itu atau Firoah Mubadalah itu saya temukan lima prinsip dalam agar keluarga ini bisa bertahan di masa apapun baik di masa pandemi ataupun di luar masa pandemi satu yaitu pernikahan itu adalah perjanjian yang kokoh sering kita dengar di Al-Quran juga sudah disebutkan surat An-Nisa ayat 20 ayat 21 wakaifah kurang jelas takfudu nahu wakot afdo wakot afdo dan seterusnya sampai Misa kon golido sampai kata-kata Misa kon golido Bapak Ibu yang saya hormati kata-kata Misa kon golido ini Allah gunakan sebagai ikatan antara suami dan istri dan yang menarik teman-teman sekalian ternyata kata-kata Misa kon golido ini tidak hanya digunakan dalam Al-Quran untuk hubungan suami istri tapi juga ada dua ayat yang lain menggunakan kata-kata Misa kon golido yang pada intinya Allah mengikat dirinya dengan para nabi jadi kalau kita bayangkan Allah mengikat dirinya dengan para nabi dengan kata-kata Misa kon golido begitu juga Allah mengikat suami istri dengan kata-kata Misa kon golido artinya apa begitu pentingnya begitu kuatnya begitu sucinya ikatan keluarga ini jadi jangan main-main begitu ya makanya dikatakan masalah perceraian abudul halali indan lohi atolak tolak itu cerai itu halal tapi sesuatu yang sangat dibenci ini luar biasa kata-kata Misa kon golido jadi ternyata kata-kata Misa kon golido tidak hanya membahas ikatan suami istri tapi juga membahas ikatan antara Allah dengan para nabi begitu besarnya ikatan ini sehingga Allah menggunakan kata-kata Misa kon golido sehingga ketika seseorang ingin menyakiti istrinya tapi ketika ingat bahwa ini adalah ikatan yang kuat begitu ya maka bisa jadi orang ini tidak akan melakukan hal-hal yang menyakiti istrinya saya teringat ketika salah satu sahabat konsultasi kepada Sayyidina Umar salah satu sahabat ini konsultasi itu Sayyidina Umar wahai Sayyidina Umar waktu itu Umar sudah menjadi khalifah wahai khalifah Umar saya ini ingin mencerai istri saya ini kata sahabat lalu ditanya oleh Sayyidina Umar apakah kamu masih punya cinta kepada istri kamu tidak kata sahabat tadi ditanya lagi apakah kamu punya rasa sayang kepada istri kamu tidak kata sahabat tadi lalu Sayyidina Umar mengatakan kalau begitu ingatlah bahwa pernikahan ini adalah amanah dari Allah nah ketika tahu bahwa pernikahan ini adalah amanah dari Allah atau bahasa Al-Quran badini nikah kon walido akhirnya sahabat itu tidak bergerak jadi kalau sebenarnya pasangan yang tahu bahwa pernikahan ini adalah nikah kon walido maka dia akan berpikir seratus kali untuk melakukan kekerasan dalam rumah panggap apalagi sampai mencerahkan istrinya oke ini yang pertama yang kedua prinsip pernikahan itu bisa dilanjut yang kedua itu prinsip pernikahan itu adalah berpasangan ini sering kita dengar dalam Al-Quran sering kita dengar surat Al-Baqarah ayat 181 suami adalah pakaian bagi istri istri adalah pasangan atau pakaian bagi suami ada banyak makna berkaitan dengan ayat ini satu kalau ulama sering mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa suami wajib menutup aib istrinya istri wajib menutup aib suaminya dimakna yang lain berkaitan dengan ketahanan keluarga ini bahwa yang namanya bahwa yang namanya suami istri itu harus berpasangan atau di ayat yang lain disebutkan dengan kata-kata azwaja azwaja itu artinya saling berpasangan yang namanya berpasangan maka suami istri adalah kalau bahasanya prokure sihat prokure sihat itu dalam satu judul yang berjudul pengantin Al-Quran itu mengatakan begini dua istri kalau suami istri itu adalah dua tubuh dalam satu jiwa dalam dua tubuh ini bahasanya prokure sihat jadi suami istri itu adalah satu jiwa dalam dua tubuh atau bahasa anak muda sekarang suami istri itu atau istri bagi suami suami mengatakan kepada istrinya kamu adalah aku yang lain istri juga mengatakan kepada suaminya kamu adalah aku yang lain jadi sebenarnya suami istri itu adalah satu jiwa yang dipisah menjadi dua tubuh sehingga apa ketika ada hal-hal yang membuat pakanannya sakit seharusnya pakanan juga akan merasakannya selanjutnya yang nomor tiga adalah rinsip yang ketiga adalah saling memperlakukan satu sama lain secara baik bahasa Al-Quran itu silahkan dicek di surat An-Nisa ayat 19 teman-teman sekalian ayat ini jika dikaitkan dengan hak dan kewajiban suami istri bisa dicek dalam berbagai kitab bahwa kewajiban suami itu ada dua satu sifatnya materi satu sifatnya non-materi cuman masalahnya sekarang yang terjadi di masyarakat sampai terjadi KDRP perceraian dan lain-lain itu kadang suami khususnya itu mengira bahwa hanya satu kewajibannya itu materi memberi mahar memberi nasa cukup masalah dia mau berbuat baik kepada istri atau tidak itu ulasan lain saya lo imam saya harus diikuti saya harus dipatuhi kan begitu ya kenapa? karena dia sudah memberikan nafkah sudah memberikan mahar padahal bahasa Al-Quran kewajiban suami itu adalah wa'ashiru berbuat baik yang namanya berbuat baik ini tidak hanya materi tidak hanya memberi nafkah tapi juga yang materi ini yang lucu dari perhatian sehingga terjadinya kekerasan itu karena seakan-akan suami itu adalah imam yang harus dipatuhi sehingga dia mau berbuat baik-baik tidak silahkan kalau diterjemahkan bahwa sekarang wa'ashiru nabil mahar ini ada banyak hal bisa dengan kalau kewajiban yang memberi nafkah itu sudah wajib memang ya tapi yang non-materi pada masa sekarang ini dengan banyak hal bisa dengan kata-kata begitu ya bisa dengan tambah kuota bisa ini misalnya bagi suami zaman now ini saldo apa itu sopipainya istri itu harus ditambah terus ini juga bentuk dari asyiru hunnah bil ma'ruf ini yang harus diketahui suami jadi yang namanya asyiru ini tidak hanya berkaitan dengan yang materi tapi juga berkaitan yang non-materi ketika istri capek ketika istri itu capek mengurus rumah tangga yang katanya 24 jam itu apakah tega seorang suami menyuruhnya untuk membuatkan kopi teh suruh mizik dan seterusnya kalau kalau ini dipahami dari ini misalnya dia tidak tega kenapa berarti dia bukan suami yang baik bukan wa'asyiru hunnah diri ma'ruf dia tidak selalu tidak bisa berbuat baik oke yang keempat sekarang bermusyawarat ini usi penting dalam keluarga yang menjadi apa ya dasar agar pernikahan itu bisa bertahan jadi bermusyawarat ada banyak ayat yang menjelaskan tentang berisi musyawarat ini bisa dicek di surat Ali Imran ayat 159 bisa dicek di ayat Al-Baqarah surat ayat 233 musyawarat itu penting nah memang imam suami itu adalah sebagai imam itu memang menurut mayoritas ilama mengatakan seperti itu walaupun ada sebagian pendapat dan saya klik juga di buku saya untuk berkawinan itu ada beberapa pendapat yang mengatakan keluarga itu bukan imam itu tidak hanya suami istri juga menjadi imam misalnya ada beberapa penelitian teman-teman sekalian bahwa fakta di lapangan ada yang namanya suami istri kepala rumah tangga saya ulangi ya ternyata fakta di lapangan ada yang namanya istri sebagai kepala rumah tangga itu ada ya istri sebagai kepala rumah tangga itu ada dan itu sudah ada komunitasnya jadi nama komunitasnya kalau nggak keliru perempuan kepala keluarga begitu ya peka perempuan kepala keluarga tapi mayoritas ulama mengatakan bahwa yang namanya suami itu adalah imam kepala keluarga tapi apapun itu apapun pendapatnya yang namanya yang namanya suami harus membuka ruang musyawarah harus membuka ruang komunikasi contohnya ya tadi disampaikan oleh istadah Aini ketika dia mau LDR ketika dia suami harus mutasi ke tempat lain apa yang dilakukan apakah suami harus memaksa atau istri yang memaksa maka ini tidak bisa seperti itu harus dimusyawarah bisa jadi pelan-pelan bisa jadi banyak hal yang harus dilakukan yang bisa diselejakan dengan cara burungnya sawarah nah persoalannya ada salah satu kasus ini ya ada salah seorang perempuan seorang istri curhat kepada saya konsultasi dia itu takut kepada istri kepada suaminya jadi ada perempuan ada istri konsultasi ke saya dia takut mau mengutukkan pendapat itu dia takut ya tidak apa sampai suatu ketika si istri ini berhutan kepada orang tuanya dan akhirnya dia tidak mampu membayar bahkan dia hutan ke bank dan dia tidak misalara kepada istri kepada suaminya sampai suatu saat suami tahu bahwa dia berhutan tanpa ujim suami akhirnya suami menceraikan ini fakta dari kasus ini paling tidak kita bisa melihat bahwa suami istri harus terbuka coba pada kasus itu pada kasus tadi suami terbuka maka istri akan berani untuk menyampaikan pendapatnya masalahnya sekarang forum atau ruang komunikasi ruang komunikasi ruang musyawara dalam keluarga itu suami dan istri ini kadang tertutup hanya milik suami gira-gira begitu ya sehingga apa ketika istri mau menyampaikan pendapatnya ini takut bahkan ada kata-kata yang mengatakan pokoknya harus diikuti kalau sudah ada kata-kata harus diikuti tanpa dibuka ruang diskusi ini saya yakin keluarganya akan bermakalah makanya penting dalam keluarga itu adanya masyawara yang kelima yang kelima terakhir yaitu saling ya waktunya kurang yang terakhir saling merasa nyaman dan memberikan kenyamanan kepada keluarga ini juga ada di surat Arum ayat 21 tadi sudah disampaikan di kemampuan saya adhan ini ya saya lanjutkan dulu memberikan kenyamanan dan saling merasa nyaman dan memberikan kenyamanan kepada orang-orang kalau pakai teori mubadalahnya Kang Fatih itu jadi begini kalau suami kalau suami itu merasa nyaman jika dilayani oleh istri maka begitu juga istri akan merasa nyaman jika suami melayani istri ini yang disebut dengan saling kalau suami suka istri itu berbuat baik kepadanya maka suami maka istri juga suka jika suami berbuat baik kepada istri begitu ya jika suami suka istrinya itu berdandan atau melakukan perawatan begitu ya maka istri itu suka juga ketika suaminya melakukan perawatan coba yang terjadi di masyarakat sekarang ya coba yang terjadi di masyarakat itu suami itu kadang dalam tanda kutu memerintah istrinya untuk melakukan perawatan berdandan tapi coba lihat suaminya seperti apa nah ini yang perlu kita perhatikan ada salah satu sahabat kalau gak kiri namanya sahabat Ibnu Abbas ya saya tulis di buku saya rumah tangga Jirjawi itu dia mengatakan begini saya berdandan jadi berdandan maksudnya Ibnu Abbas itu adalah ya sewajarnya seorang laki-laki kenapa karena saya ingin istri saya berdandan kalau basal sekarang harus memberikan uswah jadi kalau suami ingin istrinya berdandan atau melakukan perawatan maka seharusnya suami juga melakukan hal yang sama kira-kira begitu ya jangan hanya satu pihak istri saja yang disuruh-curuh setidaknya suami harus berkaca diri apakah yang disuruhnya sudah dilakukan dirinya sendiri nah setidaknya dari lima prinsip ini lima prinsip dalam pernikahan kalau dipegang baik itu bermusyawarah memberikan kenyamanan musyak mu'asyara bil-ma'ru seperti itu ya paling berpasangan kalau ini dilakukan maka insya Allah keluarga ini akan baik-baik saja apapun masalahnya ya terlebih lagi saya katakan tadi perlu yang namanya komunitas perlu yang namanya majlis pengajian baik itu yang offline atau yang sekarang bisa melalui media online saya kira itu yang bisa saya sampaikan jika ada pertanyaan bisa disampaikan secara langsung atau melalui forum terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Bapak terima kasih banyak sangat luar biasa ya teman-teman dapat saya simpan sedikit dari pemateri kedua bahwa untuk menjaga ketahanan keluarga ini perlu kita ketahui bahwa di masa pandemi ini meningkat sekali jumlah KDRT dan juga jumlah perceraian maka solusi yang disampaikan oleh Bapak pemateri Bapak Khalil Rahman ada tiga yang harus kita ketahui yaitu paham akan lima prinsip keluarga juga harus ada mentornya harus punya komunitas atau mentor dan juga mengetahui tujuan dari perdikaan itu sendiri oke teman-teman monggo untuk bisa melayangkan pertanyaannya di kolom chat atau mungkin Panitia bisa untuk mengatur kalau ada yang raise hand oke teman-teman silakan untuk bertanya di kolom room chat oke ada yang bertanya dari sebentar sebentar dari oh susah sekali ini dari Mubarak Tul Mahalifah dari Stis Jember ingin bertanya dalam tujuan pernikahan takdi ya nih mohon maaf aduh error menciptakan keluarga yang Sakinah yang mana yang mana Pak Panitia boleh tolong membacakan room chatnya karena saya ada sedikit kendala untuk membaca room chat saya sudah bisa baca sendiri nih kalau Pak ini ini jadi tadi ada tiga hal ya satu mengetahui lima prinsip pernikahan tidak hanya mengetahui tapi juga mempraktekan yang kedua mengetahui dan mempraktekan tujuan pernikahan yang tujuan pernikahan ini belum saya sampaikan secara waktu tadi karena waktu agak terket tujuan pernikahan ini saya ambil dari kitab berjudul Nahwa Takti Lima Kod Syariah karya Syed Jamaluddin Atiyah tentang tujuan pernikahan di antaranya disini ada pertanyaan tentang masalah mahar salah satu tujuan pernikahan memang itu tujuan memang artinya begini kalau ada pernikahan yang ternyata dalam rumah tangganya tidak tenang tidak ada rasa cinta dan bahagia berarti ada problem dalam keluarganya ini yang perlu diperhatikan pertama kali jadi istilahnya ini bagaikan alarm dalam rumah tangga orang masuk rumah suami masuk rumah kayak hawa-hawa neraka begitu kok ketika keluar rumah kok kayak lebih enak di luar rumah daripada di dalam rumah maka alarm ini sudah bunyi berarti tujuan pernikahan sedang terganggu sinyal pernikahannya sedang terganggu nah bagaimana cara menghadapi bagaimana menghadapi yang seperti ini tentang mahar jadi begini mas atau mbak jadi yang namanya mahar itu saya baca dalam kitab al-fiq ala madhahibil arba kita bulfiq ala madhahibil arba karya al-jajiri misalnya masih saya tulis ini bahwa mahar itu sebenarnya tidak ada batas minimal tidak ada batas maksimal bahkan ulama seperti maliki seperti hanafi mengatakan memang ada batasan kalau madhah hanafi mengatakan itu minimal 10 dirham itu madhah hanafi madhah maliki mengatakan ini 3 dirham kalau madhah syafi dan kambali tidak ada batasan itu pun menurut madhah al-jajiri dan maliki kalau ternyata nikah kurang dari 10 dirham atau menurut maliki nikah maharnya kurang dari 23 dirham maharnya tetap tapi maharnya tetap hutang bahasa bahasa ulama itu maharnya berupa bahar misil mahar yang apa yang yang biasa diberikan kepada keluarga atau kerabatnya begitu ya jadi masalah mahar besar atau tidak itu sebenarnya tergantung budaya saya bahas masalah maharnya dulu ya di Indonesia itu maharnya luar biasa sekali ya luar biasa burah maksud saya bahkan kemarin ada mahar yang menggunakan sandal ini bisa dikatakan agak kurang ajar sebenarnya tapi yang mau gunakan lagi barangkali itu yang bisa dilakukan nah kalaupun mahar yang diberikan itu ada persaratan misalnya ada persaratan harus sekian harus besar sebagaimana yang terjadi di Arab saya tidak tahu pasti ini di Arab seperti apa-apa tapi memang denger-denger seperti itu maharnya harus diberikan rumah begitu ya yang namanya mahar memang kewajiban suami sedangkan masalah bekerja itu juga kalau di jalan kitab-kitab itu dikatakan itu juga kewajiban suami karena bagian dari kewajiban memberi nafkah bagaimana kalau ternyata istri yang menikah istri yang bekerja sekali lagi itu di luar tanggung jawabnya tapi saya katakan kalau ada musyawaruh saya katakan tadi di dalam lima pisi pernikahan itu kalau di dalam musyawaruh itu suami rela istri juga fine-fine saja enggak ada masalah begitu ya enggak apa-apa biar ini saja melatih kekerjasan saya melatih agar sampai dimana saya bisa menghasilkan maskah barangkali dan suami rela istri enggak ada masalah dan tujuannya bisa tercapai asalkan tujuannya bisa tercapai enggak ada masalah maka pentingnya yang namanya musyawaruh tadi tapi kalau umpama istri tidak rela begitu ya istri tidak rela sehingga kalau bahasa sekarang lundi begitu ya ini apa namanya istri kok disuruh kerja kan begitu kan ya maka istri berhak untuk tidak bekerja begitu ya istri itu berhak untuk tidak bekerja dan ketika istri berhak untuk tidak bekerja tapi suami tetap masalah maka tujuan pernikahan sudah terpidrai tujuan pernikahan sudah tergores katanya di dalam situ ya dan pasti alarm itu akan berbunyi saya katakan tadi tujuan pernikahan itu ibarat alarm gitu ya tujuan pernikahan itu ibarat alarm ketika ada satu yang berbunyi contoh kesakinahan tidak terjadi maka berarti ada masalah dalam pernikahan ketika sudah ada masalah seperti ini maka lebih lagi dikompetasikan kalau bisa diselesaikan secara bersama dulu suami dan istri tapi kalau tidak juga bisa dan rata-rata di masyarakat pengalaman saya itu biasanya cari orang yang dianggap lebih paham masalah ini yang pertama berkaitan dengan masalah apa tadi masalah mahar mahar itu terserah berapa tapi memang tergantung kebiasaan kalau bahasa Rasulullah itu mahar yang terbaik adalah mahar yang paling mudah bukan paling murah mahar yang paling mudah untuk diberikan orang kaya kok ngasihnya 50 ribu 100 ribu itu ya tidak tepat orang miskin kok dikirimkan 1 juta ini juga tidak tergantung kebijakan masalah pekerjaan itu pekerjaan tapi kalau rela istri rela dan dia fine-fine saja saya lanjutkan saya baca sendiri saya baca sendiri saya baca saja ini ke Pak Harilur khusus ingin bertanya banyak suami yang tidak bekerja hal ini dapat menimbulkan percekjokan suami istri karena istri menipu dinafkai ini solusinya ini ya solusinya oke solusinya itu banyak sekali saya katakan tadi di data yang saya sampaikan perceraian itu paling banyak saya pernah mengisi seminar pernikahan di Purworejo itu yang namanya Pak Nitra itu menyampaikan ke saya yang paling banyak itu apa namanya faktor perceraian itu karena ekonomi saya sampaikan tadi di beberapa data memang faktor yang terbanyak itu ekonomi termasuk di PA Traksan yang kemarin saya kesana itu faktor yang paling banyak memang ekonomi tidak bisa dipunggiri kalau orang mengatakan apa namanya ah menikah itu masalah uang itu nomor terakhir ya yang penting cinta jadi saya gak ketawa kalau mendengar kata-kata seperti ini ya memang betul cinta itu tidak hanya kata-kata tentunya cinta itu harus dibuktikan dengan aksi nyata ini bisa dibuat update-up update cinta tidak hanya dengan kata-kata cinta harus dibuktikan dengan aksi nyata kalau suami mengatakan dia cinta kepada istrinya maka aksi nyanya tanya apa dia harus menangkai istrinya bagaimana sekarang kalau masa pandemi ini banyak terjadi pengangguran teh harta di mana-mana begitu ya jualan setih nah ada banyak ada banyak solusi tentunya satu pemerintah sebenarnya bagi orang yang orang-orang tertentu ya silahkan cari informasi ini pemerintah sudah memberikan BLT itu ya tentuan langsung dunia itu itu sudah di mana-mana baik di tingkat pemerintah pusat di tingkat provinsi kabupaten kandesa itu sudah ada bahkan yang saya tahu itu sampai pemerintah itu bingung mau ngasih ke siapa kira-kira begitu tapi kalau mau mengandalkan pemerintah itu tadi bisa cari informasi tentang masalah ekonomi ya tentang bantuan-bantuan itu yang kedua yang namanya ekonomi ini kan tidak kalau yang pertama tadi mengandalkan orang lain memang harus bergerak begitu ya bahasa ada kata-kata yang menarik itu al-harokah barokah bergerak itu pasti menunjukkan keberkahan sekarang ini banyak cara sebenarnya asalkan satu mau itu saja ya masalah ekonomi ini kalau mau bisa sebenarnya sekarang ini sudah banyak bermunculan jualan online itu sudah banyak sekali baik yang berbayar apapun yang gratis di tempat kami saya punya komunitas namanya Samara Center di tempat kami itu kami juga sering melakukan pelatihan-pelatihan di bidang sihir usaha yang terbaru ini ya sekaligus promosi saya membuka apa namanya kelas online yang namanya fiti muamalah kontemporer dan fit sukses fit sukses jual diri online ini juga ada artinya apa asalkan mau saja suami itu maka dia akan bisa mencari peluang-peluang itu bahasa saya be a winner not a loser jadilah pemenang bukan orang yang kalah jini-jini pemenang itu apa dia bisa mencari setiap peluang di setiap kesusahan yang ada itu kalau winner ya orang yang pemenang tapi di loser apa dia mencari alasan-alasan ketika dia tidak mampu melakukan sesuatu ya kayak ini tadi wah masa pandemi saya gak bisa melakukan apa-apa berarti dia loser orang yang kalah tapi the winner setiap ada sesuatu yang menimpannya masalah apapun dia berusaha mencari-cari sedikit peluang dan dari sedikit peluang ini dia akan memanfaatkan begitu besar saya punya saudara saya punya saudara dia itu punya usaha yang namanya travel punya usaha yang namanya travel ya travel ya tour and travel ketika pandemi usahanya bankrut ya bukan bankrut sepi order gak ada yang pesan akhirnya dia mencoba mencari peluang mencari peluang mencari peluang akhirnya apa terjadi akhirnya dia sekarang buka yang namanya itu jasa pengiriman kayak gojek itu ya jasa antar barang itu dan ternyata sukses ininya sukses jasa pengantarannya sukses dan sekarang karena sudah masuk era new normal ya travelnya juga jalan nah ini saya katakan the winner ya orang yang berusaha bankrut itu karena keterkirukan orang yang berusaha mencari peluang di setiap ada saham kira-kira begitu pokoknya banyak lah kalau masalah ekonomi ya oke dan sekisih tadi kan dari pihak suami ya dan sekisih harus mendukung ya yang namanya zaujun berpasangan tadi lima kunci pemirahan tadi harus mendukung jangan hanya mendukung ketika suami jaya gitu ya tapi harus mendukung ketika suami juga berada di tempat yang paling bawah sekalipun harus diangkat kalau bahasa sufi dulu ya ada seorang sufi dulu itu dia punya istri istrinya mengatakan wahai suami itu saya tidak takut kalau saya tidak bisa makan nah ini istri seorang sufi ya saya tidak takut kalau saya tidak makan bukan itu yang saya takutkan tapi saya takut kalau makan sesuatu dari harta haram ini luar biasa ini ini juga bisa dibuat abis status oke selanjutnya ingin bertanya tadi di slide lima kunci yang dijelaskan apakah harus dilakukan semua ya jadi idealnya memang harus dilakukan semua seperti itu ya jadi gini saja gambangan seperti ini ketika ada problem dalam keluarga problem itu banyak teman-teman sekalian ya dan problem itu sama seperti api api itu biasanya dimulai dari yang kecil karena tidak diselesaikan semakin besar tidak diselesaikan semakin besar besar dan terus membesar begitu ya makanya saya sarankan di buku saya rumah tangga cindal itu saya jelaskan begini menyelesaikan problem itu sama seperti menyembuhkan penyakit jangan menunggu 3 stadium lanjut lalu konsultasi lalu dibuka tapi dimulai ketika api itu masih kecil ketika api masih kecil sekarang memadamkan itu misalnya jadi setiap ada problem sedikit apapun silahkan dikonsultasikan dan begitu ya termasuk menggunakan 5 prinsip itu tadi itu memang idealnya seperti itu contohnya ya ketika ada problem kok tidak dinusawarkan itu bisa ini berkembang bisa terus membesar sampai akhirnya melegak ibarat bom waktu bisa melegak sampai terjadi perkegayaan saya cerita tadi itu ya yang saya ceritakan ada seorang istri yang karena dia tidak berani untuk menyampaikan pendapatnya akhirnya dia berhitung tanpa izin suami berhitung sampai akhirnya tidak mampu untuk melunasi akhirnya apa suami tahu terjadi perkegayaan dan seterusnya memang harus dilakukan semuanya ada rumah tangga yang sudah memahami tiga prinsip rumah tangga misal toko azama tapi itu terpercaya tapi ada juga rumah tangga yang tidak paham jadi jadi begini enggak masih kalian ya mohon maaf ini nanti pertanyaan terakhir ya boleh yang lain bisa nanti WA saya atau boleh jadi begini saya katakan tadi yang namanya pernikahan itu unik dan problem itu selalu ada jangankan orang biasa mohon maaf prosimullah saja itu pernah ini saya kutuk dalam kitab ilumudin karya imam al-Razali silahkan dikit nanti juga di dalam kitab ilumudin itu dikatakan jadi jangankan orang biasa saja jangankan orang yang dalam tanda cukup tidak pernah belajar agat orang yang pernah belajar agat bahkan rasulullah pun dalam keluarganya itu ya terjadi persoalan coba baca di kitab ilumudin tadi ternyata rasulullah itu pernah apa ya kalau bahasa sekarang itu keluar dari rumah selama kurang lebih 29 hari jadi rasulullah karena ya dalam tanda itu dikesal kalau bahasa sekarang kesal tapi rasulullah tidak seperti itu karena suami karena istri-istrinya itu melakukan kesalahan kesalahan apa yang dilakukan ini bisa baca di beberapa versi ya terutama yang dilakukan oleh Syedah Aisyah dan kata itu Asma Binti Umar itu unik sekali ininya yang membuat rasulullah dalam tanda tidak enak di rumah itu akhirnya rasulullah pergi dari rumah selama kurang lebih 29 hari sampai-sampai yang namanya Sayyidina Umar itu karena putra-putri Sayyidina Umar bahkan juga istri rasulullah yaitu Asma itu tadi sampai ini kaget dan sampai merasa ini takut begitu ya khawatir anaknya itu diceraikan oleh rasulullah sampai Sayyidina Umar sendiri yang bertanya kepada rasulullah ada apa wahai rasulullah apakah kau sudah menceraikan anak saya putri saya rasulullah katakan tidak selama 29 hari rasulullah itu meninggalkan rumah untuk memberi edukasi kepada istrinya dan akhirnya apa jadi siapapun itu biasanya akan terjadi yang namanya perkecokan dalam rumah yang terpenting bukan siapa yang terjadi perkecokan dan yang terpenting bukan apa masalahnya tapi bagaimana saya menyelesaikannya ibarat api tadi kalau mau disiram pakai air berarti kan caranya tepat akan berhenti tapi kalau api ini dipiram dengan minyak dan minyaknya banyak lagi ditambah banyak hal maka bukan padam tapi semakin besar kira-kira begitu ya yang bisa saya sampaikan saya kembalikan lagi kepada Mbak Nabi ya Pak terima kasih untuk kemamparannya Pak sangat luar biasa oke 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 teman-teman bisa kita simpulkan untuk semuanya ini untuk kedua pembatan ini bahwa untuk mencapai sakinah mawada dan warah maka kita perlu untuk memahami hak dan kewajiban masing-masing hak dan kewajiban istri hak dan kewajiban suami juga untuk menjaga ketahanan keluarga di tengah pandemi ini maka ada tiga kunci yang diberikan dari pemateri kita yaitu ada paham akan lima prinsip berkeluarga dan memiliki mentor atau komunitas sehingga kalau ada masalah bisa langsung dikonsultasikan juga memahami tentang tujuan pernikahan oke teman-teman terima kasih untuk Bapak Ibu Pemateri Ustazah dan Ustaz Pemateri yang sangat luar biasa saya rasa obrolan diskusi kali ini rasanya sangat singkat sekali karena ini materi yang sangat asik dan dua jam ini rasanya sangat singkat kurang rasanya Pak untuk materi tentang pernikahan ini oke terima kasih sekali untuk Bapak Ibu semoga nanti di lain waktu bisa mengadakan lagi panitia bisa mengadakan lagi acara-acara webinar tentang hukum keluarga seperti ini terima kasih kepada teman-teman teman-teman jangan lupa untuk meng-SS ya teman foto ini foto zoomnya untuk keperluan mengisi absensi karena nanti persyaratannya salah satunya adalah mencantumkan bukti linknya bisa di download bisa ditemukan linknya bisa kalian klik di room chat oke alhamdulillah rabil alamin kita sudah berada di ujung acara akhirnya saya mohon undur diri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mongol saya serahkan kepada MC-nya baik terima kasih kepada para pemateri yang sangat luar biasa ini dan terima kasih kepada moderator mbak Yeni alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari saya sebagai pemanggu acara mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata saya hiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh